Ada berapa toxic relationship-nya? Dua. Dua? Itu the first. Apa yang kamu alami? Abusif? Abusif. In mental, physical, and verbal. Ketemu lah sama cowok, ini satu. Dia datengin aku, dia bilang katanya, gue suka sama lo, gue pengen nikahin lo. Tapi ternyata orangnya gila. Disekap pernah iya, dikatain iya. Udah berdara-dara aku tangan, aku lari dari hotel. Cari taksi. Aku masuk. Gue pokoknya mau pulang ke rumah gue. Gue mau ketemu orang tua gue. Gue mau gimana carinya. Gue cari tempat. The safest place for me. Sejak saat itulah aku jadi kena PTSD. Apa pemicunya yang sampai membuat kamu akhirnya cari pertolongan? Karena ada pemikiran untuk kayak susiat mulu. Dan I almost did it. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi. Apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Okay then. Let's spill the tea. Let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini istimewa sekali kita kedatangan bintang tamu. Kathy Idra teman sebanyak. Hai. Iya deh kita masih seumuran dong gak? Iya seumuran. Ini kan spill the tea biasanya ada tea-nya. Kali ini aku lupa bawa. Tapi aku bawa tekonya. Dia yang akan spill-spill. Banyak spill-spill isinya ya. Dek-dekan loh aku dibawa kesini. Kathy Idra nih kalau kita baca ya. Histori kamu. Memulai acting itu kan umur 17 ya? Enggak. Lebih muda dari itu? Lebih muda dari itu. Dari 14 atau 15 tahun. Ya putih abu-abu itu bukan? Iya. Tapi itu kan 2010-2011. Jadi itu sekitar waktu aku masih SMP menuju SMA. Oh itu SMP putih abu-abu itu. Padahal jadi anak SMA. Padahal aku masih SMP. Mungkin bandingnya gede kali waktu itu ya. Jadi kayak cocok gitu. Pernah ngalamin star syndrome gak sih? Pernah lah udah pasti. Kapan tuh? Waktu putih abu-abu itu. Jadi kan aku inget banget. Diceritain sama orang-orang. Katanya kayak. Eh sinaturan kita paling berhasil loh. Kan soalnya waktu itu kan sinaturan lagi pada masa. Percintaan yang tua-tua. Tiba-tiba muncul yang anak muda. Gitu loh. Pas anak muda. Langsung naik banget namanya. Aku pertama tolol di situ kak sebenernya. Tololnya? Karena aku gak ngerti kalau itu syuting. Lah gimana sih? Maksudnya gimana? Jadi itu kan awalnya aku syuting itu adalah. Aku memang dulu suka banget sama modeling. Terus aku terus anak teater. Terus udah gitu adalah satu sutradara namanya Pak Jose Purnomo. Hai Om Jose. Apa kabar? Terima kasih telah membuat saya seperti ini. Terus. Jadi ketemu sama dia. Dia liat aku. Dia tuh emang lagi mencari. Kan pas tuh jamannya aku juga itu. Yang putih abu-abu lagi jamannya gelben. Oh iya. Lagi jamannya gelben. Jadi dia pengen bikin film tentang. Anak muda gelben-gelben gitu. Terus dia liat kayaknya. Eh muka kamu cocok deh. Kan muka aku Asian gitu kan. Korean tawar ntar gitu. Kayak kamu cocok deh. Coba deh dateng kesini-sini. Dan aku tuh gak pernah nonton TV kak. Oh jadi kamu cuma suruh dateng gitu. Iya. Datengnya ke mana SCTV Tower. Yang di Senayan City. Nah aku tuh kira aku mau diculik. Kok bisa kamu kira mau diculik kemana sih? Karena aku tuh gak pernah nonton TV. Jadi aku gak tau karena om Jose itu tuh. Sutradara terkenal gitu. Aku dateng tapi. Awalnya kan aku kayak. Mau dateng gak ya? Mau dateng gak ya? Tapi om Jose kayak. Ayo dateng, ayo dateng, ayo dateng. Kayak. Aduh dipakar terus. Iya aku masih SMP di Whatsapp sama om-om gitu. Iya. Aku lupa di Whatsapp apa di chat gitu. Aku lupa. Di Whatsapp mana pokoknya suruh dateng terus. Aku pikir aku mau diculik. Waduh jangan-jangan gue mau dijual nih. Kemana nih. Pikiran udah jauh kan. Terus ternyata. Nyampe disana juga gak dijelasin sebenernya mau apa. Aku bawa temen aku satu lah ya. Ada temen aku. Emang badannya udah gede. Jadi aku mikir kayak. Bila keliatannya. Gue bawa bodyguard nih. Padahal mah. Kamu gak cerita sama orang tua kamu? Aku cerita. Tapi. Dia mereka cuma bilang. Yakin gak? Yakin gak? Yaudah coba deh. Kayak gitu. Enggak dateng nanti sama temen aku dong. Ini namanya Andri dulu gitu. Dateng sama Andri. Oh ya udah dateng sama si Andri. Dateng disitu. Terus aku liat. Oh ini kantor beneran. Gue gak diculik deh ternyata. Kayak gitu kan. Screenplay. Terus. Udah gitu tiba-tiba disuruh tuh. Ini kamera ya kaya. Terus coba kamu bergaya. Katanya. Kamu nari kamu dance. Aku bingung kayak. Gue harus ngapain disini sebenernya. Hah? Aku ngapain. Terus dia bilang. Kiti kamu kacau banget. Ya iyalah. Gue gak ngerti. Ternyata lolos. Eh ternyata lolos. Ternyata lolos. Terus disuruh. Apa gitu. Dateng ke lokasi mana gitu kan. Terus aku cuma yang kayak. Anak blow on gitu kak. Beneran anak blow on kayak. Yeay gue ngapain disini. Gitu kan. Disuruh apa ya. Iya iya aja. Terus papaku cuma yang ngomong gini. Kiti kamu dari kini dapet duit loh. Oh iya aku cuma kaya gitu. Jadi yang ternyataan kontrak siapa? Papa. Oh papa. Tau tuh angkanya berapa? Nge-nge-nge-ngenyt juta waktu itu. Belum, belum nyem-nge-nge-nge-se-juta. Oh ngasih tahun 2000 berapa itu ya? 2011 ke 2010. Iya itu. Terus papaku hitung-hitung. Eh Ketih kamu udah bulan mendapatkan segini loh. Terus aku enggak ngerti. Karena aku dari kecil itu.. Udah tau beres ya? Iya aku apa-apa tau beres. Terus jarang dikasih uang jajan sama orang tua. Jadi belum ngerti duit? Iya. Aku nganggep seribu aja tuh kayak murah Kayak gitu loh Beli merah-merah seribu murah Lima ribu itu murah Aku gak tau seratus ribu tuh gede apa enggak Jadi aku gak tau Cuma nanti kamu dapet segini-segini Jadi dari pajak segini-segini aku cuma kayak Oke gitu Namanya anak blow on gitu ya Gak tau apa-apa gitu gak ngerti Terus? Ya udah aku syuting Tiba-tiba terkenal Tiba-tiba tayang di TV aku ngingin Kok gue tayang di TV? Kayak gitu Kok gue tayang di TV? Aku pingin kayak gitu Terus dia bilang Oh ya ini kayak hidup pak Baru habis itu aku Diajarin sama yang lain-lain Eh Cathy kamu tuh sekarang udah jadi artis Kamu muncul di TV Kamu gini-gini Dia jalan sama yang tua-tua lah Yang angkatan atasak Aku lah Terus aku berkaya Oh my God kok jadi artis? Kayak gitu Karena kecil blow on banget ya Berarti ya Terus par sindromnya tuh gimana? Yang kamu rasain apa? Seingatnya dari temen-temen aku cerita ya Aku jadi gak mau fallback Karena waktu jamannya Twitter kan Aku gak mau fallback orang yang kayak Eh siapalah kalo bukan temen gue yang udah lama gak kenal Gue gak siapalah Kayak gitu-gitu yang kayak Terus kalo ada temen lama yang kayak Hai Cathy Aku yang kayak Iya Kayak gitu Tapi kamu gak sadar? Gak sadar Orang setelah sindrom itu aku Ternyata selama ini gak pernah sadar kan kaya Terus udah gitu Lama-lama Katanya aku back to my old life gitu loh Back to my old self Tiba-tiba yang kayak mungkin karena udah capek kali ya Kayak gitu-gitu Dan Kan dikelilingin waktu aku lagi Putihababu itu kan juga salah satu sinetron yang hype banget Pas jamannya ya Jadi aku dikelilingin banyak orang banget gitu Aku capek kak Aku capek sampe aku sempet nangis gitu Capek tiap hari ketemu sama orang banyak banget Ini gak dikenal gitu-gitu Sokom yang kayak gak mau syuting lagi gitu-gitu Ngomong ke orang tuaku gitu loh Terus di lokasi syuting pun pernah kayak nangis Gak mau gitu-gitu Karena capek kan Nama anak kecil gitu Tantrum gitu loh Terus Dari situlah mungkin aku sudah Gak pernah yang namanya Star Syndrome lagi Karena Udah capek gitu loh Sok-sok Sombong sama orang Ini kan hal baru masih excited ya Iya Terus lama-lama pas udah capek Udah yang kayak Udah Jadi gitu Dari situlah aku mulai bodo amat Jadi orang Tapi sekolah gak keganggu tuh kamu syuting Ini kalau mau jujur-jujurin Waktu SMA Tahun pertama keganggu banget Tahun pertama keganggu banget Sampai aku pernah gak masuk sekolah Sebulan Terus Terus udah gitu Gurunya nelfon Kepala sekolah nelfon gini Kayaknya masih masuk sekolah Atau gak sih Dila Terus papa aku bilang Katanya Oh masih ibu Masih ibu tenang aja Akhirnya aku masuk sekolah Aku masuk sekolah Tapi kayak seminggu cuma sekali Gitu-gitu Terus kadang-kadang kayak Gak mau sekolah Udah ulang syuting udah capek Kayak gitu Jadi selesai gak SMA-nya Selesai Tapi homeschooling jadinya Akhirnya iya Akhirnya belum Selesai SMA-1 Aku akhirnya marah-marah Udah gak mau sekolah Akhirnya di homeschoolingin Dikasih oleh pribadi Private dan segalanya Gitu loh Jadi disitulah Ya itu lebih cocok lah Untuk anak yang bekerja ya Tapi inget gak tuh Honor waktu kamu main di Putih Abu-Abu itu Jadi apa? Kebeli Yang paling ingetnya Sampai sekarang ya Barang yang masih ada Mobil Oh masih beli mobil Ada Itu mobil yang aku pake buat syuting Oh iya Iya Mobil kecil aku Itu aku pake buat syuting sampe sekarang Dan emang Kalo tengin mau ganti mobil gak? Atau mau di mobil dijual gak? Gak mau Nama mobil aku mau Nama mobil sih udah gitu kan Cuma itu kayak Ada kenangannya Ada kenangannya gitu loh Terus udah gitu Itu mobil yang dari aku Dari belum bandel Sampai aku bandel Sampai aku tidak bandel lagi Udah gak bandel nih? Eh udah jarang Udah jarang lagi Bukan udah gak bandel Iya iya Dulu pas Pas Di Putih Abu itu Aku maksudnya kayak Emang aku gak terlalu bergaul Waktu kayak anak SMP Gitu loh Taunya kehidupannya yang kayak Kan aku anak mami papi ya Jadi kayak Yang kayak Di rumah tuh main sama Anak komplek doang gitu Terus tiba-tiba disitu kayak Banyak yang minum-minum Kita tau lah ya Kalau emang Namanya Aku masih Umur 14-15 tahun Yang lebih tua Pergi clubbing lah Pergi minum di lokasi lah Terus udah gitu Ada yang pacar-pacaran Nah aku tuh Tuh ngerti pacar-pacaran disitu Jadi aku ngeliatin mereka Ih seru ya Ternyata kayak gini gitu loh Akhirnya begitu Umur kayak udah 16-17 Barulah aku Coba-coba kayak Ajak dong clubbing Mau dong coba pacaran Kayak gitu-gitu Itu main sinatron apa tuh? Enggak itu Pas baru selesai putih abu-abu Pas baru selesai putih abu-abu Iya Baru mau diajak clubbing Baru aku bilang Eh aku ajak Tanya temen-temenku Yang main biasa Yang SMP-SMP gitu Mereka kan udah bandel duluan kan Karena Aku sibuk syuting Aku sama sekali Gak dateng Kesatupun Semua Sweet 17 party temen aku Karena aku syuting Sedih banget Dan aku tinggal Merasa sedih kah Karena aku gak ngerasa Waktu itu Kayak Sweet 17 adalah Sesuatu hal yang kayak Wow gitu loh 17 tahun kamu Ada yang dateng Atau dirayain gak pesanya? Enggak Karena aku syuting juga Kerja melulu ya Iya dan aku seneng Gitu loh Dan aku seneng gitu Karena aku ada kegiatan Kalau di rumah kan Aku cuma main HP Cuma main laptop Main game Game dulu aku kayak Wibu gitu loh Oh Wibu Iya Main game Nonton anime Gitu Pernah gak ngalami Dimana kamu main sinetron Tapi banyak banget Dramanya di luar cerita Ada lah Ada lah Setiap sinetron tuh Pasti ada Kalau kalian pikir Semua sinetron baik-baik aja Sawah Yang paling seru Tanpa sebut nama Enggak Ini aku sebut nama Ini semua orang udah tau Yang paling seru tuh ada dua Ayah mengapa aku berbeda Sama putih Eh bukan Sama anak jalanan Itu banyak banget Anak jalanan itu yang main Siapa ya Natasha dan Steven Ada Raya Kitty Ada Hito Ada Angga Ada beritanya tuh kan Kamu Iya bener Ape rame segala Itu Drama apa sih Ada drama apa sih Sebenernya tuh banyak banget Dramanya di dalam Cuma kan yang ke ekspos Cuma aku Padahal Padahal yang sebelum aku itu Lebih banyak lagi Seruan mana sebenernya Drama di balik layar Atau drama yang di layarnya Stres kak Stres Karena ada gini Kan aku bukan Memeruan utama ya Tapi pemerintah utamanya Misalnya Ya kita gak usah sebut nama lah Siapa Ngambek gitu loh Atau lagi berantem Sama pacarnya Atau lagi putus di lokasi Gitu ya Nggak mau syuting gitu kak Kita kan harus nungguin dia Berjam-jam Sampai dia mau syuting Gitu Jadi kita yang kayak Jadi kita jadi syuting Apa enggak sih Kayak gitu Terus kayak dateng Udah ayo Jangan nangis Nanti juga Baikan gitu-gitu Nggak mau syuting Nggak mau syuting Nggak pulang aja Gitu Terus aku yang Aku dengan yang Sangat Dodolnya memang Aku Emang aku kan orangnya ceria Ya kak ya Aku bisa yang gini Nggak mau syuting Beneran ya Ya udah Aku udah nanti-nanti Dateng gitu ke sutradara Semuanya Eh sini yang Nggak syuting Yuk kita pergi nonton aja Yuk Kayak gitu Aku bisa kayak gitu Udah yuk Kita pergi makan aja Nggak apa-apa Gue yang takdir deh Aku bilang gitu Terus Terus Tapi semuanya Eh jangan gitu Katie jangan gitu Ya abis gimana Malam kita paksa Dia kan bermanentamanya Gitu Kayak ini ya Kayak drama-drama Di sekolah juga gitu ya Iya karena kan Jujur waktu setiap kali aku main Drama-nya itu Ya barengnya Semua masih anak-anak remaja kak Terus kamu pernah Keseret-seret dalam drama itu Pernah Jangan salah Aku keseret dari pertama Nggak akhir Gimana tuh keseretnya Ada banyak Jadi ceritanya Jadi ceritanya Dari temenan sampai musuhan Itu ada loh kak Jadi ada yang pertama Kan Jadi ya lah Kita bilang si A Dan si B Si pemerintama ini Ceritanya berantem Berantem karena iri-irian Soal Kenapa bisa Sesama cewek ini Jadi pemerintama Terus Yang satu Yang satu iri Karena Lo tuh Seharusnya kan Bukan jadi pemerintama Karena lo tuh Nggak pernah syuting Sedangkan gue kan syuting Jadi gue jadi pemerintama Udah nggak heran dong Ini berkat gue Berkat maksudnya Kayak Perjuangan gue selama ini Jales lah sama yang ini Yang ini satu Nggak suka dijalesin sama yang ini Karena diganggu terus Gitu loh Akhirnya ribut mereka Yang udah lama ini Kan kenal sama aku Memang juga dari kecil kan Dari kecil Jadi bilang gini Kety belain gue dong Belain aku Kan kamu udah kenal sama aku Dari kecil Kayak gitu Terus aku yang kayak Ngapain gue harus belain Kan urusan urusan lu Urusan gue Aku mau main aja Kesana sini Gitu Terus Emang lucu sih Emang lucu Terus udah gitu ya Tapi yang satu juga Baik banget Kan nggak mungkin Tiba-tiba kayak Eh lo ngapain dia Kayak gitu kan nggak mungkin Aku gitu Jadi urusan lo berdua Mana berantem-berantem aja Kamu dimusuhin Abis itu Abis itu Ya aku rada Kayak disebelin gitu lah Kayak Kok lo nggak mau bantuin gue sih Kayak gitu Kayak Sedangkan aku emang Sudah dari Sampai sekarang Manajerku pun selalu kayak Kayak Pokoknya kalau ada masalah Di kolokasi Ada yang berantem Atau apa Jangan ikutan Kamu cuma Kamu kalau bisa Main sendiri Dia bilang kayak gitu Karena kalau kamu ikutan Makin ribut Karena kalau makin ikutan Udah pasti tau Makin ribut Udah gitu Udah gitu Yang pasti menang aku Eh aku pengen tau deh Kan yang ini nih Dia ngerasa digangguin Gangguinnya gimana Dicari tau Dicari tau Ini Aku Gak buka semuanya ya Jadi sempet dia jatoh lah Waktu dia lagi lomba Yang satu Sambil ngeliatin video Dia lomba gini Mampus loh Karena kan Karma dari Tuhan Ngambil Ngambil rezeki orang Dia gini Ngambil rezeki dia Dia bilang katanya Oh gitu Iya Terus udah gitu Aku gak tau gimana caranya Dia cari tau soal background belakang Keluarganya Keluarganya Semuanya dicari tau Ampe Detil-detil yang kita gak tau Dia tau gitu loh Nambe turah ya Iya Sampai kita kok Ampe aku pas tau kayak Hah kok lo tau gue aja kok yang Diceritain dicurhati nama dia tiap hari Gue gak tau Baru tau gue Kayak gitu Jadi gosip-gosip internal itu Iya jadi gosip internal Di bawah Di bawah Terus pas mereka berantem itu Itu dikeluarin semua Lo gini kan Lo gini kan Lo gini kan Lo gini kan Oh lo tau ya Hebat lo ya Pada berdua berantem lo ya Masing-masing sama-sama Saling menggali nih Oh enggak Yang satu gak menggali Yang satu malah gini Lo ngapain cari-cari tau Soal gue Gue aja gak mau tau soal hidup Lo kenapa lo pengen tau soal hidup Gue digituin Tampak berantem lagi Terus ada lagi Satu Langsung gini Gak baik tau Harus Berantem Dia kan muslimah ya Dia Asafirullah azim Gak baik tau Korek-korek masalah lo orang Aib-aib orang Gak boleh kayak gitu tante Gak boleh kayak gitu kamu Terus diomelin Hei kamu gak usah ikut-ikutan ya Terus disitu kok gimana Nama anjing ya Terserah lo lah Mau ngapain guys Komain aja Terus tiba-tiba And cut Ternyata diambil Jadi ada gun shooting juga Gak ada ya Enggak itu waktu Tapi ada sempet Mereka juga berantem Berapa kali Dan aku kan jarang mengumpul Ya di base camp gitu Aku Aku suka Karena tempat shooting kita Itu di ceger Itu gede banget Aku suka keliling-keliling Naik sepeda Gitu apa Naik skuter Gitu-gitu kan Terus waktu itu Aku sadar mereka berantem itu Ternyata itu berantemnya Udah banyak Berapa kali itu Gara-gara Ada fans bawa anjing Gitu ke lokasi Kan Kita semua itu punya anjing Gitu kan Jadi kita Cat lovers lah Dog lovers gitu Di lokasi Jadi Anak anjing aku tarik Aku bilang Aku pinjem ya Aku mau Aku mau pamer sama yang lain Gitu Oke kata fansnya Kamu tungguin aku ya Di bawah Aku bawa ke atas Ke base camp kita Terus tiba-tiba Semua lagi naik berdiri Berdiri begini Gitu Terus aku yang kayak Eh ada anjing Kenapa ini Aku langsung gitu Ada apa ini Terus liat aku langsung kayak Eh ada anjing Langsung gitu Langsung kayak Terus aku yang kayak Kenapa sih Kenapa sih Gak apa-apa Gak apa-apa Main aja mereka sama anjing Terus Abis itu udah selesai main anjing Aku bawa turun Baru semua pada tarik-tarikan Tengar deh Cat Tengar tau gak Kita disini dalam Gini-gini 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 Ih kenapa Gak ada gue Aku bilang gitu Tapi baik ya Gak ada gini ya It's such bocor gitu Gak ada Gak boleh Komen ya Kalo lagi iseng gitu Tengah malam Udah mau tidur gitu Buka TikTok Atau buka Komen Instagram Ada Misalnya kan Mereka kan pasti Gak mau pake akun Astu ya Terus ngomong Gue sering tau Dateng ke lokasi Gini-gini 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 Lo pasti fans yang sering dateng ke lokasi Lo yang kasih kue Yang ini-ini Soalnya kalo fans yang sering kasih kita kue Kasih kita makanan Nongkrong sama kita Itu biasanya tau Nambi dan fansnya itu kayak Dari Kita itu aja lah Fans bisa dateng itu Setiap hari cuma buat minta foto Atau apa Itu bisa ada 50 orang Tapi yang bisa nongkrong di lokasi Sampai ngobrol sama kita itu Nganyampe 10 orang Jadi aku tau Pasti salah satu dari mereka semua Dan itu cuman di satu judul aja Atau mereka ngikut tuh Kemana-mana Oh enggak waktu itu kebetulan di satu judul itu aja Satu judul itu aja Itu yang paling seru ya Karena satu lagi yang satu lagi Yang satu lagi Yang satu lagi lucu Bukan seru sih Kak Itu lucu Kenapa Anak-anaknya gak berantem pada main semua Yang berantem emak-emaknya Bisa gitu ya Jadi semua bawa ibu-ibu Bawa kan Jadi ya mungkin karena mereka masih kecil kali ya Dibawa 17 tahun semuanya Sorry-sorry Bawa orang tua lah istilahnya Bawa mama-mamanya Buat dijagain gitu Aku kan udah 18 tahun Kalau gak salah waktu itu Jadi aku gak bawa orang tua Gitu loh Menurut aku juga gak suka Kalau orang tuaku dateng ke lokasi Karena rempong selalu Yang kayak Kalau mamaku selalu kayak Eh makan ini dong Makan ini dong Aku mau makan ini biar sehat Gitu-gitu Kayak aku kayak Enggak-enggak Yang ganggu hidup gue Kayak gitu Udah gede lah kayak kak Mikir ya gitu Terus udah gitu Kita semua anaknya main-main Ibunya lagi berantem di ujung Terus kita kayak ngengatin Nyokap lo kenapa sih Kita kayak gini Biarin aja biarin Mereka aja yang berantem Terus kayak gitu Anaknya ditarik-tarik nanti Ini anak saya ya Jangan ganggu anak saya Terus anaknya yang cuma kayak Apa sih? Terus gak berantem ya Misalannya apa? Enggak tau Banyak banget Mungkin kayak iri-irian Kali anaknya Mungkin kayak Jujur ya Memang Saat itu Emang ada disitu Emang Aku gak tau Emang Biasa kalian Para kru itu Emang brengsek Apa gimana Aku gak ngerti Mereka bikin voting gak? Mereka bikin voting Siapa anak yang Siapa pemain yang paling seksi? Siapa pemain yang paling cantik? Siapa pemain yang paling baik? Siapa pemain yang ini? Oh ada kontes Ada kontesnya Ada kontes Mungkin memicu dari situ Dan kita Anak-anaknya kita gak tau mungkin Tapi ibu-ibunya tau Dengar mungkin Enggak ada hadiahnya padahal Enggak ada Enggak ada Aku cuma yang kayak Oh yaudah Oke Seru ya Udah tuh Belum ada lagi yang lebih seru lagi Dari dua itu Enggak ada sih Abis itu aku main Sinetron Setelah anak jalanan Enggak pernah ada lagi sih Yang kayak gitu-gitu Karena aku main sama sinetron Setelahnya itu Kebetulan sama yang dewasa-dewasaan Jadi kan Kalau yang sama dewasa-dewasa Mereka tuh yang kayak lebih Hidup gue Hidup gue Hidup lo Hidup lo Kayak gitu loh Tapi pernah gak ada satu sinetron Yang udah dewasa-dewasa nih Tapi cinta lokasi Tapi masing-masing udah punya pasangan Ada gak? Kayaknya tuh ada deh kak Cuma aku gak pernah ikut campur Masalahnya gitu Aku pernanya adanya Ini Jadi Salah satu ibunya pemain Bapaknya Eh bukan Jadi salah satu pemain Orang tuanya selingkuh Orang tuanya selingkuh Aku tuh orangnya paling anti selingkuh ya kak ya Mendengar hal-hal namanya selingkuh itu aku yang kaya Gemat Kok kamu bisa tau Padahal itu orang tuanya pemain gitu Karena dia dateng nangis-nangis Ngomong Ketika kamu tau kak Bapaknya sih ini selingkuh Masa ceweknya jelek banget Ngadunya kebubuknya Iya Terus anaknya yang kaya Mama makanya marahin dong Kita Udah kita Kita labrak aja Terus aku yang kaya Ayo kita labrak Ayo Kali udah kaya family ya Ini cerita kaya keluarga sendiri gitu ya Iya Karena untung Mungkin udah saling Udah lama syuting Dan udah lama kenal kali Jadi berasa kaya bestie Iya Jadi kaya Ayo Tante Aku bantu labrak Mau ditemper Pake apa Aku bilang ini Seru juga ya Tapi kamu sendiri Pernah cinta lokasi gak? Enggak Enggak pernah Enggak pernah Yang kamu bilang tadi Kayaknya ada Tahu tuh Yang pemain-pemain cinta lokasi Padahal masing-masing punya pasangan Kamu taunya Kalo mereka cinta lokasi Dari mana? Walaupun kamu gak ikut campur ya Enggak Biasa kaya gitu-gitu Mereka menunjukkan lokasi Kalo lokasi Itu yang paling aku sebel Kadang-kadang Mereka gak tutup-tutupin Oh gitu Gak tutup-tutupin Contohnya ngapain Tiba-tiba masuk kamar berdua Oh gitu Iya Jadi masuk kamar berdua Amak banget Kalo disuruh keluar syuting Gak mau gitu Terus nanti menteriak Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Belum selesai Gitu teriakin Saya sebagai anak kecil ya Hah? Belum selesai Tunggu-tunggu Kamu kecilnya tuh seberapa Maksudnya Enggak Maksudnya kan aku Aku adalah anak-anak Mami-papi ya dulu ya Jadi kayak Yang begitu-begitu Aku tuh gak ngerti Gitu loh kak Cuma kayak Sekarang baru ngeh ya Baru ngeh Oh dulu pergi Dia ngomong Belum selesai Oh Itu Maksudnya kamu bilangkan Mereka tuh Mereka kadang-kadang Kalo itu Nunjukin gitu Di lokasi Ini satu kejadian Atau beberapa kejadian Beberapa kejadian Mempolannya seperti itu Terus kadang-kadang juga Ada yang kayak Mungkin selingkuhannya Bukan dari lokasi yang sama Gitu loh Tapi tipe-tipe dateng Gitu Dateng Terus kita pikir Oh temen Enggak Pas udah gitu Ditemuin samanya Nah ini pacar gue Ini Terus kayak Pacar kan lo udah punya istri Kaya gitu Terus kita yang kayak Yaudah lah urusan dia Dia bukan urusan kita Ya gitu Terus dia dibawa Ke besk yang Meser-meseraan Gitu-gitu Pemain sama pemain juga Kayak gitu-gitu Terus jadi Kamu sendiri Sebagai Ya anak muda gitu Yang ngeliat itu Rasanya juga Gak enak ya Dari situ lah Aku sebenernya Kayak takut untuk menikah Sampai sekarang Aku makanya selalu bilang Aku gak mau sama pemain Pemain kayak begini Ternyata hidupnya Gengsek juga ya mereka Aku bilang kayak gitu Gitu Kadang-kadang kalo tanyain Kenapa lo gak mau sama pemain Aku gak mau ngomong itu Sok ganteng aja mereka Aku bilang gitu Tapi bener Sok ganteng lupa dia Semua rata-rata Ada yang di luar tuh citranya Baik-baik banget ternyata Ada Ada banget Tidak mau nyebut nama ya Bapak nyebut nama Jangan disebut nama Nanti aku masuk kantor polisi Jadi keliatan mukanya baik-baik gitu Kalo di luar Percitraannya Percitraannya tinggi Ada lagi yang tetep bilang Kety harus Kamu gak asa deh Tiba-tiba Kayak aku nangin Kan aku bukan Islam ya Aku bukan muslim Aku non Aku nanya Kakak bisa gak sih baca ini Baca hadis Atau apa Gini-gini Menurut kakak tuh Islam kayak gimana Eh udah ngomong-ngomong Ada selingkuhannya Aku kan kayak Agama doang Dipertinggi Moralnya kaget dipertinggi Kamu pernah gak dideketin Atau pemain yang udah punya pasangan Ah pernah Ada Ada Begitu loh pasti ada Cuma kan aku gak mau Karena kan takut Gitu loh Maksudnya Aku sih bukan takut Orang luarnya tau ya Kayak gitu loh Lebih takut Nanti gue masuk ke neraka Apakah gini Kayak gitu Dan aku mikir kan Sama cewek gitu Masa menyakit Sama cewek Gitu aja sih Pernah liat ada yang dilabrak gak? Pernah Banyak ya pengalaman kamu ya Pernah Kayaknya seru deh sinetron kamu Aku pengen nongkrong ah Dia gak di syuting Enggak Itu gak syuting juga kak Itu gak pas lagi syuting Itu bukan pas lagi syuting Itu bukan pas lagi syuting juga Entah kita lagi nongkrong Atau lagi apa Tiba-tiba ada aja gitu loh kak Ini pemain juga nih Artis Ada Ada Pemain juga ada yang kayak gitu Bahkan temen-temen aku yang kayak Main biasa aja Kadang-kadang juga kayak gitu Aku kayak Lu kenapa sih hidup lu Ada aja anehnya Bisa gak lurus-lurus Makanya kalau Kakak liat Instagram aku nih Aku marah-marah Aku selalu ngomong gitu Bisa gak orang tuh hidupnya lurus Aku bilang gitu Oke Bisa gak orang hidupnya lurus Nah kamu sendiri sebenernya hidupnya gimana? Ya aku kalau bandel Aku jujur aku bandel Cuma aku tuh tidak pernah yang aneh-aneh Bandel sampai kayak Selingkuh tuh enggak Alkohol Alkohol iyalah ya Tapi kan Kalau dulu mungkin mabok Tapi kalau sekarang alkohol ya Sosialis Sosialis Ya sampai tipsi aja Kalau enggak Kan katanya Karena aku Habis itu memang Mempelajari Keagamaan Walaupun aku tidak Seagama itu Aku masih Penang seks sedikit Gitu loh Tapi udah mulai dewasa Semakin sadar gitu ya Jadi sadar aja Jadi aku memikirkan Emang orang tuh harus punya moral Yang tinggi aja sih Bukan maksudnya Ya silahkan Untuk membentengi Iya membentengi diri Jadi biar aku gak keluar dari jalur Tapi kamu sendiri sebagai anak muda Yang terjun ke dunia sinetron gitu Kamu ngerasa gak sih Bahwa ya itu tadi Agodaannya Oh banyak Untuk kamu jadi Untuk seorang anak itu Jadi kayak Salah jalan itu Banyak Banyak banget Banyak banget Karena gini Kalau orang ada yang Kan banyak pemainnya juga Kakak pernah tau lah Kakak tangkapkan anak oba Karena apa gitu loh Gak bisa salahin deh 100% Kenapa? Actually Karena sinetron itu Shooting tuh dari pagi sampai subuh Tidurnya kurang Aku selalu bertanya-tanya ya Kenapa sih lu harus pake narkoba Gini-gini Buat apa gitu loh Terus Akhirnya aku mempelajari Yang mereka ngasih tau Oh kalau coke ini Dipakenya tuh bisa jadi begini Ini itu dipakenya buat gini Gini-gini Aku bilang Oh gue baru ngerti Ternyata lu tuh Pake itu semua itu Biar lu Misalnya kayak mereka ada yang fighting Ada yang fighting itu jarang siang Selalu subuh kan Gitu kan Selalu subuh Karena taknya lama banget Bisa berjam-jam Jadi biar mereka gak capek Mereka itu dulu Narkobaan dulu Ngedrugs dulu Ngedrugs dulu Jadi mereka kayak hype Ngerasa kuat lagi Baru mereka berantem Jadi itu buat Sebenernya bukan penyemangat Tapi buat bantu mereka Itu kayak vitamin Gak sehat banget ya Kalau kamu sendiri Kalau kamu sendiri sekarang Ada gak boundary Aku mau syuting Tapi sampai jam segini doang Oh gak ada Gak ada Gak ada Karena makanya Orang kalau di lokasi Kesalahnya sama aku adalah apa Tukang tidur Oh kamu bisa tidur di Dimana aja Jadi aku bisa Pokoknya aku bisa lihat Ada kasur Ada apa Ada Iya kayak gini kak Kayak bantel-bantelan gini Eh bantel Aku langsung kayak Oke Panggil gue kalau dia mau tag ya Tapi ada orang yang gak Seperti kamu Yang susah tidur Yang harus proper Gitu-gitu Iya ada Ada yang kayak gitu Pernah kejadian itu Berapa kali juga Sampai berantem di lokasi Gara-gara gak bisa tidur ya Bukan Karena dia merasa Ini bukan jamnya gue buat kerja lagi Ini jamnya gue buat Istirahat Jadi lo kenapa ganggu jam gue istirahat Kayak gitu loh Sedangkan maksudnya kayak Kalau menurut aku ya Salahin itu 60-40 sih Lo gak bisa salahin kantor Karena lo udah tanda tangan kontrak Ya itu ya We pay the price for everything We do lah Gitu lah Kalau ngomong Yang ngomong dari awal gitu ya Iya bener Dan maksudnya Kalau emang You doesn't want that thing Kayak you want to be famous right Kayak gitu kan Iya Ya itu Lo pay the price for it Gitu loh Lo shooting sampai subuh Ya you pay the price for it Gitu Lo kan pengen famous Yaudah Itu kerjaan lo ya Take it Gitu loh Kalau enggak ya Lo menghambat semuanya Kita misalnya nih Aku scene 7 scene Terus ternyata Gak keambil 7 scene nya Baru keambil 5 Aku bisa keambil 2 scene nya lagi Nanti jam 2 pagi Atau jam 3 pagi Masa terus aku marah-marah Kak Sedangkan itu Tayangnya harus besok Gitu Dan menyangkut banyak orang Dan itu menyangkut banyak orang kan Jadi kayak aku Itu yang aku udah jadikan Dari pertama kali aku shooting Dia bilang katanya Kathy jangan pernah banyak Berulah Dia bilang katanya Kalau berulah di luar Terserah Tapi kalau dalam lokasi Kamu soal kerjaan kamu Jangan banyak berulah Siapa yang ngomong? Banyak Orang-orang lokasi Banyak yang ngomong Yang tua-tuanya senior Dan manajer aku juga Kalian kayak gitu Karena apa? Apa yang kamu kerjakan It's not just about you Dia bilang katanya gitu Itu tuh semua orang Makanya aku Jujur bisa tanya sama orang-orang Syuting di lokasi Aku jarang banget ngomel Ditanyain Kat berapa sih Nggak tau Pokoknya tiba-tiba mereka bilang Kathy rilis Oh udah bener selesai ya Yaudah pulang-pulang Kayak gitu Mau sampai jam berapa pun Sampai jam 11 pagi pun juga Yaudah aku udah amat gitu Yang penting aku tuh selalu bilang Yang penting gue bisa tidur Dimana aja gue bisa tidur Bodo amat Tapi kamu menikmati Kamu enjoy dunia itu Awal tidak enjoy Awal tidak enjoy Awal tidak enjoy Tapi lama-lama kayak Ya itu lah Aku langsung kayak mikir kayak Kan aku terjun itu langsung ke dunia sinetron ya Dan aku melakukan itu langsung Satu tahun setengah Terus waktu tiba-tiba Itu jadikan lifestyle Kita kan setelah 21 hari Itu menjadi sesuatu yang Emang kebiasaan kita ya Jadi tiba-tiba Nggak shooting lagi Kayak aneh gitu Ada yang hilang Ada yang hilang Jadi kayak Aduh nggak bisa Nggak bisa Akhirnya memang aku ada Berhenti shooting dulu Tiga bulan waktu itu Dari sinetron yang pertama Aku jalan-jalan lah Luar negeri Karena kan Belum Aku nggak merasakan uangku gitu loh Uangnya dikumpulin Tapi aku nggak bisa beli apa-apa Waktu itu Nggak ada online shop sama sekali Tidak ada yang namanya Apa sih Orang-orang naik motor Yang bisa kita telepon Lewat aplikasi itu tidak ada Jadi aku tidak merasakan uangku sama sekali Aku cuma bisa beli mobil Terus udah Gitu doang Bayar supir Sudah selesai Asisten selesai Tapi kayak Ngerasain buat happy thingnya Belum jadi aku Jalan-jalan lah keluar negeri Pakai uang itu Dan segalanya Pas pulang kayak Mau ngapain lagi gue ya Nggak kepikiran bisnis Karena masih kecil Terus akhirnya Ya udah deh shooting lagi aja Gitu lah Sampai sekarang Masih sampai sekarang Di akhir tahun 2021 Kan kamu ada satu video Gitu ya Yang kamu Kayaknya nangis Terus sambil Cerita gitu Bahwa kamu tuh Ada mental illness Terus kamu minta orang tuh Memahami Bahwa ini bukan suatu penyakit Yang gimana-gimana Sama aja Cuman memang butuh waktu Untuk penyembuhan Gitu Kamu bilang kamu Mengidap BBD Iya Dan juga Actually itu Awalnya Depression And anxiety Cuma Aku Ya Aku didoktrin Dari kecil itu It's not Nggak ada Itu nggak ada Gitu loh Itu sesuatu yang Tidak ada Gitu Dan Sebenernya aku merasa Sepertinya aku kena Itu semua itu juga Sebenernya permintaan aku Dari Tuhan Kayak gitu Karena aku bilang gini I want to understand About human life And everything inside How they can feel the stress How can they feel the sadness And happiness And everything Gitu loh Terus Mungkin Tuhan Berikan Gitu loh Tiba-tiba Ada satu kejadian Dimana memang Aku punya pacar toxic Gitu Bukan punya pacar toxic Juga sih Istilahnya ya Awal dari anak jalanan Malas mereka Awal dari anak jalanan Terus Papaku meninggal Dan aku meninggal Toxic relationship Everything In one plate Di saat yang sama Di saat yang sama Meledak lah aku Meledak Tapi ku Tapi tuh Aku tuh selalu kayak Membodoh amatkan perasaan aku Gitu loh Aku orangnya bodoh Sampai sekarang juga Aku masih bodoh amat Cuma sekarang aku lebih yang kayak Kayak If I feel this Gue gak mau tau Ini sesuatu yang necessary Jadi Lo suka gak suka Lo harus terima Tapi ya Kalau lo gak bisa terima Yaudah juga gak apa-apa Cuma yang penting Gue ngerasain ini Kayak gitu loh Aku tidak memaksa orang Untuk memahami aku Cuma Gue ngerasain ini semua Kalau lo terima gak terima Silahkan Tapi Gue menjauh Kalau tidak bisa menerima Karena Gue udah merasa seperti ini nih Kayak gitu Jadi pada saat ayahmu meninggal Kamu belum sempat Melewati proses bersedih Iya jadi Tunggu Papaku meninggal dulu Apa kejadian anak jalan dulu ya Aku lupa Kejadian anak jalanan itu yang mana? Yang terakhir Yang saya masuk kantor polisi Dan semuanya Oh iya Papaku meninggal dulu Jadi aku belum sempat bersedih Misalnya Itu belum kejadian Belum sampai sebulan Belum sampai sebulan Tiba-tiba Si orang ini bikin masalah Si orang ini bikin masalah Masuk kantor polisi Aku harus Bukan aku yang masuk kantor polisi Mereka yang masuk kantor polisian Aku harus hire lawyer Aku harus urusin Yang namanya Ya kakak tau lah Kalau ngurusin ke polisi Ribet ya Apa-apa tuh ribet Itu pertama kali aku Ngurusin sesuatu tenang hukum Dari situ juga aku Belajar hukum Jadinya Karena aku harus tau dong Apa nih yang harus gue lakukan Dan segala yang gitu Ternyata seribet itu Aku tuh gak pikir Kalau di TV-TV yang gue liat Kayak Yaudah Lapor Tiba-tiba orang ini bersalah Atau tidak Ya itu tergantung aja Sama lo punya duit apa enggak Terus udah gitu Kalau memang lo kalah Masuk kantor polisi Ternyata enggak kak Seribet itu Aku harus bikin laporan Aku harus penungguan Aku harus yang namanya Ada somasinya dulu Terus udah gitu Yang harus Surat pengiriman Suratnya dulu Pemanggilan apa Pas sidang 1,2,3 Kayak gitu Aduh capek banget Akhirnya Ya adalah saat itu Dimana Memang aku sudah merasa capek Aku sendiri yang merasa capek Dan Yang aku tuntut Minta maaf ke aku Dan Di saat itu Memang aku lagi grievingin Dia bilang Ayo dong Katie Tante kan Udah bercerai Ini kan udah gak punya bapak Gini-gini-gini Kan kamu juga Udah gak punya bapak Jadi aku mikir kayak Oh iya Bener ya Yaudah deh Oke Cabut aja tuntutannya Gak apa-apa Gitu loh Aku mikir mereka udah Dengan Cara yang seperti itu Mereka Bukan selesai Tapi udah kapok lah Aku mikir kayak gitu loh Bikin masalah terus di lokasi Udah gak kapok Masalah yang mana Gak capek Beneran temen orang mulu Gue capek Gila Ngobrol Marah-marah di Instagram Gitu capek Gimana lagi Marah-marah di lokasi Yang Tiap hari face to face Kayak gitu ke Ternyata Ternyata enggak Ternyata mereka gak kapok Mereka gak kapok Habis itu mereka bikin Face conference sendiri Bikin cerita sendiri Bikin apa Ngatur strategi Dan segalanya Aku sampe kayak Disitu juga Terus udah gitu Ada beberapa hal yang Di dalam Lokasi syuting itu Aku ngerasa Di betray Kamu di betray Kenapa? Kamu udah panggil Lawyer Segala macam Iya Jadi pas aku panggil lawyer Dan segalanya itu Mereka tuh yang kayak Support aku banget Bener-bener support aku banget Totally Dan yang buat aku terharu itu adalah Semua Pemain di lokasi itu Bikin kayak satu surat Petisi 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 gitu Kati tidak boleh keluar Kati tidak boleh keluar Terus ditandapangin sama semua pemain Tandapangin sama semua pemain Kalau Kati keluar Saya keluar Kami semua keluar Dan itu ditandapangin sama mereka Dan aku lihat Gitu loh Itu terharu sih aku Aku maksudnya kayak Anjir ini keluarga kedua Buku banget Kayak gitu loh Ya Itu aku terharu Terus mungkin Orang yang Bukan para pemain itu Takut kali ya Semuanya kan keluar Gitu Jadi dia Mereka yang kayak Kati kita juga support kamu kok Gini-gini Gini-gini Pas aku cabut tuntutan Udah Mereka semua tiba-tiba Bukan Mereka semua malah yang kayak Kayak gimana ya Bisa dibilang ya Langsung membodoh amat Sama aku gitu loh Cuma ngomong aja Cuma gini Kan kamu Udah syuting lagi Ya udahlah Eh tapi ini bekas biru-biru Aku dipukulin Masih belum selesai loh Kalau bilang gitu Ini kalau aku mau lanjutin Lanjutin Ya sudah lah Udah bukan urusan kita lagi Udah urusan lama Jadi bisnis as usual Iya Jadi aku ngerasa kayak Wah Jadi kapan Mulai kamu ngerasa Stress Depresi Anxiety itu muncul kapan Iya waktu Toxic relationship ku Mulai Tapi pada saat itu Kamu ngerasa pada saat Kejadian-kejadian itu Itu adalah Itu aku marah Aku pendam Yang marah aku pendam Yang marah yang bener-bener Aku pendamin Karena Kan aku dari kecil Kasih tau Kathy Ingat ya This business is not just about you But this is a whole team There is So many maut Yang harus makan dari Judul kita So you cannot do Something rest gitu Dan mereka selalu ngomong gini Pikiran dong Koknya Pikirin dong Ini Kalau kamu nanti Tuntut dia Gimana Gini-gini Terus aku cuma Waktu itu aku bodo amat Kan pemeran utamanya Pesat diganti Bahannya kok Sinitar pemeran utamanya Pesat diganti Kenapa enggak Dan itu mereka Nggak berani Nyampein ke Yang punya PH Jadi orang lokasi Sama orang yang bersangkutan Doang yang Ngolah disitu Nggak berani ngomong ke PH Pas nyampe ke PH itu PH nya Sih tidak Aku nggak tahu Belaku apa enggak Cuma mereka bilang Masukin Kathy balik Aku dimasukin balik Terus udah gitu Udah saat Di momen dimana Adalah salah satu orang Keluar dari situ Dia yang membela aku Banget memang Dia punya Lumayan Andil besar di dalam Dan dia yang buat Petisi itu pertama Andil besar di dalam Dia keluar dari situ Dia udah nggak suka Sama orang Aku masukin menjara ini Jadi dia udah nggak mau lagi Melihat mukanya lah ya Setelah waktu itu Dia benar-benar kayak Gue udah capek banget Melihat mukanya gini-gini Telepon aku kan Ya udah terserah Lu mau kayak gimana Ya udah Terus aku pikir ya Udah lah Terus ternyata Tiba-tiba Aku di Chat Waktu dia keluar Seminggu kemudian Aku di chat Katie sudah tidak main Katie maaf Tapi kamu Sudah tidak main lagi Di anak jalanan Dia bilang katanya gitu Kami mau masukin kamu Ke judul lain Bisa nggak datang ke kantor Untuk foto Dan ini Jadi aku mau dimasukin Ke judul lain Tapi disitu aku Balik lagi Aku ngerasa dibitray Karena kamu merasa Kamu benar Kenapa kamu main dipindahin gitu Iya Itu aku ngerasa dibitray Aku langsung bilang No Nggak mau lagi Aku bilang gitu Cukup Nanti kalau aku berantem lagi Aku kan nggak pernah berantem ya kak Di lokasi gitu kak Aku bilang Nanti kalau gue berantem lagi Terus udah gitu Komisaris dan segalanya Orang yang mereka lagi ulang lagi Mereka kan gituin gue lagi Jadi aku udah nggak mau Akhirnya aku pindah lah ke PH lain Jadi ada Ada kamu sedih Sedihnya belum tuntas Ada kemarahan Ada stress Pusing Apa segala macam Karena ada persoalan Iya Dan itu nggak tuntas tuh Itu nggak tuntas Itu nggak tuntas Dan maksudnya kayak Sama kegiatan Iya Terus dan gitu Dan orang-orang disitu Tidak ada yang mau ngerti Orang-orang disitu Tidak ada yang mau mengerti Iya Maksudnya yang Yang ambil-ambil bisarnya Tidak mau mengerti Gitu loh Kalau sesama pemain Atau apa kan Ya udah lah Gitu loh Mereka cuma Mereka bisa apa sih Kita sesama pemain Kita kayak pekerja doang kan Mau apa Mau gimana Kecuali memang Lu punya saham disitu Ya mungkin Mau lu anak emas juga Lu nggak bakal bisa bantu apa-apa Gitu loh Kecuali lu ngomong Sama pemilik PH Terus pemilik PHnya ngomong Baru Kayak gitu Lu merasa tidak berdaya Iya jadi Bukan nggak merasa berdaya Si aku ngerasa kayak Gila ya Ini udah keluarga kedua gue Tapi kok Kayak gue dihanyatin sama keluarga sendiri Gitu Tapi Ya aku udah senengnya sih Itu terjadi Ada senengnya Itu tidak terjadi Ya maksudnya Seneng itu terjadi Dan sedih juga itu terjadi Maksudnya gitu loh Jadi aku bisa Abis itu kan aku lompat ke PH-PH manapun Jadi aku belajar Oh dari PH lain Terus tetap begini-begini Dapat pengalaman baru Gitu loh Nah Pada saat kamu Itu kan di tahun Berapa ya 2000 berapa tuh Di 2016 2016 Toxic relationship yang kamu alami Di 2021 2016 juga Di tahun yang sama Itu the first toxic relationship aku Ada berapa toxic relationship yang Dua Dua Itu the first Apa yang kamu alami Abusive Abusive In mental Physical And verbal Itu pertama kali Itu pertama kali Yang aku inget-inget aja ya Karena ini kan udah lama banget kejadian Jadi karena Tapi Sejak saat itulah aku jadi kena PTSD Gara-gara dia melakukan itu Yang paling aku inget adalah Dia tabrakin mobil aku Dan itu pemain Pacar aku itu pemain Dia bukan memain sinetron Memain FTV Dia tuh memain Jadi dia gak seneng Aku syuting sampe subuh Disitu kan ceritanya Kalau di sinetron aku Setelah anak jalanin itu Aku punya pacar lah Atau apa Ceritanya menikah dan lain-lain Dia gak seneng Dia cemburu Cemburu Posesif Banget Banget Jadi mobil kamu ditabrak gini Atau mobil kamu yang ditabrak? Jadi dia pula mobil aku Mobilku tabrak Dan ada aku Dan ada asisten aku di dalam Aku yang kayak Kayak mau ngomong Kayak udah gak bisa Karena kaget Jadi pacar pertama kamu? Enggak Enggak pacar pertama Enggak pacar pertama Kaget gitu loh Terus udah gitu Aku tiap hari Di ekorin Ditempel banget gitu Sampai akhirnya Aku susah untuk kerja Kayak Bisa gak lo di rumah aja Gue mau syuting Kayak gitu Berapa lama tuh Kamu dalam hubungan seperti itu? Tiga bulan Empat bulannya LDR Empat bulannya LDR Untungnya ada LDR Gimana akhirnya kalau bisa lepas? Kan biasanya kalau LDR Karena LDR itu Kalau gak LDR Gak bakal lepas Dia yang Di luar Dia akhirnya memilih Untuk kerja di balik papan Dia kerja kantoran di balik papan Akhirnya lepas dari situ Karena kan gak bisa ketemu Tapi itu traumanya masih ada Iya lah Jadi kayak aku takutan sendiri Dan waktu itu Ketua yang kayak Pertama kali aku sadar Bahwa aku itu trauma Adalah Tiap kali nyetir Tiap kali nyetir Aku nyetir itu memang Seperti RDA Kalau temen-temen aku bilang Kalau nyetir sama loket Lo yang setirin Itu kayak Gue bukan princess passenger Gue survivor passenger Dia bilang katanya Mereka selalu ngomong kayak gitu Tapi kalau sekarang itu Aku nyetir itu Aku kayak takut Kayak Gue nyetir bener gak ya? Gue nyetir apa gak ya? Karena percinta Disengaja tabrak itu loh Jadi aku kayak Aduh Nanti gue nabrak apa gitu Padahal mah Bukan aku yang nabrak ya Tapi kan nanya ke aku gitu loh Terus jadi kalau Misalnya ada orang Abis itu Aku tiap kali ada orang yang betray aku Kan abis itu aku juga sempat diselingkuhin sama dia ya kak Gitu ya Orang yang sama nih? Iya orang yang Yang balik papan itu Yang Minda ke balik papan itu Dia juga betray aku Terus keluarganya juga ternyata Aku udah bantu keluarganya ya kak Karena waktu itu mereka emang lagi bangkrut gitu Aku bantu keluarganya Keluarganya juga betray aku Akhirnya aku Sekarang jadinya Kalau Aku tau ada orang yang betray aku Atau musuhnya curangin aku Aku Tiba-tiba langsung kayak Boom Kayak bom meledak gitu Emosinya marahnya? Emosinya marahnya Dan aku sadar sebenernya Aku melakukan itu semua Cuma Hati aku pengen Jadi aku Lanjutin terus Sampai udah itu selesai meluap-luapnya Udah selesai Apa aku banti gak mau apa semuanya Udah selesai dan baru kayak Teg dah Sebelum-sebelumnya gak? Enggak, gak pernah Gak pernah Aku Misalnya ini Ini bareng nih kak Kakak biter ya aku Aku bisa bisa barengin aku Aku lempar ke muka kakak Dan itu aku sambil nangis Aku sampe gemeteran Dan itu berapa kali Aku sampe gemeteran Sambil nangis Sampe yang kayak Tanganku begini gitu Terus Udah gitu aku yang kayak Kayak Wah Itu sih Aku kalo inget Terakhir kali itu Itu kejadian itu adalah Kayaknya Oktober tahun lalu deh Baru Kejadian itu Yang namanya trauma Aku tuh Gak pernah berpikir bahwa trauma itu Memicu segitunya gitu loh kan Aku tidak pernah berpikir Kalo trauma itu bisa Segitunya memicu Dan bener-bener itu orangnya tuh Bener-bener aku kata-katain Aku celah Aku apa semuanya Untung gak ketemu orang Sumpah face to face sama aku Aku cuma ngasih tiga pilihan Sekarang lo pilih Mau rumah lo yang gue hancurin Motor lo yang gue hancurin Itu apa ini Aku bener-bener kasih tiga pilihan Dan itu akan aku lakukan Salah satunya Iya salah satunya Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Pilih Aku langsung kayak gitu Pilih Tapi kamu sadar Dan aku sadar Tapi kamu gak ingin menghentikan itu Gak mau Aku gak mau Karena aku kalo aku hentikan itu Aku bakal kepikiran terus-terus Terus-terus Kayak ada rasa nyesel gitu Iya ada rasa nyesel Aku tidak melakukan itu Jadi Akhirnya Tapi orang itu Akhirnya minta maaf sama aku Minta maaf tuh Aku tetep gak marah-marah Tetep aku marah-marah Sampai selesai Aku baru menerima Perminta maafnya dia Tapi sudah habis itu Aku udah gak mau lagi temenan Gak mau temenan Gak mau kenal Gak mau apa Karena menurut aku Lo bisa sampai Menyenggul trauma gue Berarti Lo sudah melewati Boundaries gue Lo tidak baik di hidup gue Itu aja sih Kamu apa istilahnya ya Membalik tuh Dengan betul-betul Boundaries yang sangat Wah banget Aku Kalo bisa dibilang Orang selalu bilang sama aku Kathy lu friendly banget ya Gini-gini Oh I'm friendly But kayak Lu masuk circle gue Lu gue friendly sama lu Bukan berarti lu masuk circle gue No No We are friendly Doesn't mean we are friends Gila Doesn't mean we are friends Sekali ngelewatin batas Sekali ngelewatin batas Udah bye-bye Kapan kamu sadar Dan mulai mencari Pertolongan Nunggu 2016 Kayaknya 2018 Atau 2019 Dekah Ada sempat kan aku kayak Nggak shooting kan 2019 ya Itu mulai 2019 Aku disitu Aku mulai pengobatan Kenapa? Apa pemicunya yang Sampai membuat kamu Akhirnya cari pertolongan? Karena Ada pemikiran untuk Kayak Su-shit mulu Gitu loh Dan I almost did it I almost did it Kayak berkali-kali Gitu loh Tapi tiap kali Berkali-kali Mau ngakuin Tiba-tiba kayak Ada suara yang dari Aku nggak tau lah Mungkin suara Tuhan Atau suara diri sendiri Aku tidak tau Yang bilang kayaknya Ingat keluarga Ingat keluarga Ingat keluarga Ya Remember your mom Remember your sister Gitu Kayak Ya Nangis Jadi Kalau ingat itu sih Ya gitu ya Jadi Itu yang membuat Kayak setiap kali Kayak Misalnya kayak Pegang pisau lah ya Lagi ini Eh nggak jadi Gitu Udah yang kayak Kan aku apart dulu Tinggal di apartemen ya Kayak sendiri Aku tinggal sendiri Sama anjingku doang Pas mau lompat Nanti kasih makan anjing Siapa Terus Nanti lo di Kubur Nyusain keluarga Kayak ada yang ngomong Gitu loh kak Ngesain keluarga Ingat Lo harus beli peti Ini gituin Terus udah gitu Nanti keluarga lo Yang ditinggal kayak gimana Terus Udah gitu Malu gak sih Gara-gara lo Lompat dari sini Ada Nanti diberita Gitu-gitu Segalanya Oh nggak jadi lagi Jadi sering kayak gitu loh kak Kayak tiba-tiba Tiba-tiba Kalau udah melakukan Ada aja gitu Yang kayak suara-suara Paya apa yang kayak Pikirin lagi Pikirin lagi Terus aku mikir Nggak ini udah gak bener Nih kayak gini gue Terus kayak Aku udah gak mau ketemu Aku tuh orangnya Sangat extrovert kak Tiba-tiba aku gak mau ketemu Sama orang banyak Itu Itu yang bikin aku Jadi kayak Ketemu sama orang Itu takut gitu loh Kalaupun ada orang Ketemu sama orang Gitu Kayak Gimana ya Bisa dibilangnya Aku pikir waktu itu Aku jadi introvert gitu loh Tapi Ternyata tidak Tapi I love being alone Gitu loh I just love being alone Dan aku Aku tuh orangnya Tidak bisa Sendirian Tiba-tiba Di saat itu I feel like I love being alone Tapi disitu malah ada Pemikiran untuk Bunuh diri dan segalanya Tapi aku juga Happy dengan aku Being alone gitu loh Gak ada yang ganggu gue Gak ada yang apa Gak ada yang suruh gue gini Suruh gue gitu Gak ada yang perintah gue Suruh harus begini Pake baju kayak gitu Harus apa Karena kan Di tempat syuting aku Disuruh-suruh Di rumah aku disuruh-suruh Ketemu sama temen Atau apa yang lebih tua Daripada aku Kayaknya jangan gini Gini Selalu kayak This is my life Udah deh Gitu loh Aku disitu dan Pas punya pacar yang toxic Juga digituin Gitu loh Bener-bener yang aku Digojok Aku harus berubah Seperti apa yang mereka mau Gitu loh Jadi orang yang nurut Jadi orang yang harus nurut sama mereka Dan aku kayak Gak bisa Akhirnya kayak Disitu gak rasa Oh gak Ini udah gak baik Adalah satu piknya nih Pokoknya Udah berkali-kali Sosyet Itu aku terus dimikir Langsung kayak Oh gak Ini gue harus cari Yang namanya Pertolongan Pertolongan Pada saat kamu berpikir Untuk Akhir hidup kamu Itu apa Pemicunya Apa karena sendiri aja Tiba-tiba kepikiran gitu Capek Capek Ini sih aku pernah baca ya Aku tuh gak pernah Bisa deskripsiin Jadi pengen nangis Gak pernah bisa deskripsiin Kenapa aku pengen Yang namanya Bunuh diri Gitu Tapi ada satu Waktu itu aku baca Komen orang Dia bilang gini Actually We don't wanna die We just tired Of being tired Terus aku langsung kayak Wah Gila Iya Ini yang gue pikirin Ini yang gue rasain We're tired of being tired And we're tired of being sad Gitu loh We're being Ya pokoknya Misalnya kayak gitu loh Kita capek sama perasaan sendiri Bukan karena Kita capek sama kehidupan Atau apa Tapi capek sama perasaan sendiri Sebenernya kita pengen hidup Gitu loh Dan aku kayak Berasa Iya gue sebenernya pengen hidup Gila Anjing gue lucu-lucu Kayak gitu Masa main sama anjing Temen gue seru-seru Mau loh Cuma ya Capek sama diri sendiri Dengan perasaan yang kayak Tiap hari kayak gini Itu kan kayak Capek Minum obat tuh capek loh Kayak Kalo Dulu ya Minum obat Waktu aku lagi Terus kita Waktu awal-awal aku Psikiater Minum obat itu Itu hal yang salah satu Menurut aku Paling capek juga Karena kan Harus ganti-ganti obat ya kak Biar tau mana obat yang Cocok Bener Biar tau mana obat yang cocok Ada pertama Aku minum obat Salah minum obat Jadinya Marah-marah seharian Kan gak enak kak Kalo kita marah-marah seharian ya kak Bener kita gak ada apa-apa Tapi marah aja Kesel aja gitu Dipaksa tidur gak bisa Apa gak bisa Gitu loh Biar gak itu Terus udah gitu Kalo gak minum obat sedih Nangis-nangis gak jelas Terus udah gitu Kalo minum obat Jadi ngomong sama orang yang kayak Misalnya lagi jalan nih Minum obat gitu Tiba-tiba orang ngomong apa gitu Kita nging Kita kayak Hah? Kayak orang bego Gitu kayak Karena Iya Kayak Bukan kabut sih Kalo waktu aku itu Kayak Kita dalam Pikiran kita sendiri In our own thoughts gitu loh Jadi kayak pikiran kita sendiri Jadi Kita gak tau Orang itu ngomong apa Kita apa Kita gini gak nyambung gitu loh Kayak gak connect gitu Gak connect Karena kita minum obat itu kan Terus Yang satu lagi Kalo minum obat itu Kadang-kadang tuh kayak Kadang-kadang kita jadi Kayak orang gila Kalo bisa Temen aku pernah bilang Lu kayak orang gila sih Kenapa jadi apa Lebih gitu Gak jelas gitu Ekspresifnya gak jelas Jadi kayak gitu Mukanya Enggak Aku sehappy Tapi kayak Gak jelas aja gitu Katanya Happynya tuh gak jelas Tiba-tiba kayak Bisa yang kayak Berlebihan Berlebihan gitu Happynya bisa Tiba-tiba Nanti ambil kamera Kayak pose pose Foto gitu Wah gila Terus orang lagi sedih Kayak ya kenapa sih Aku gak bisa ngerasain Apa yang mereka sedihin Gitu loh Kita kan bisa kayak Punya empati ya Kayak aku jadi gak punya empati Yaudah Gue dalam kehappian gue sendiri Gitu Jadi obat itu Efeknya bisa macem-macem Bisa macem-macem Bisa macem-macem Dan Makanya kenapa Kalo aku udah liat Ada temen-temen aku Yang di mereka Atau mereka pake Sembarangan obatnya gitu Lama-lama kan Itu kan ngeruk ke otak ya Bisa jadi overthinking Bisa jadi bersikap jahat Dan segalanya Aku udah kalo liat Orang kayak gitu Kalo kayak Lo Stop obat Stop obat dulu Atau lo ketemu obat dulu Yang bener Baru gue mau temenan lagi sama lo Itu kamu Ada beberapa temen yang juga Ada Yang juga harus Konsultasi Ada Setelah Ya ginilah kak Kita kan menarik Kita tuh kayak magnet gitu ya Kita menarik sesuatu yang Mirip sama kita Jadi begitu aku Ke psikiater dan apa Dan aku mulai terbuka Awalnya tuh aku tidak terbuka Dengan Masalah ini gitu loh Sampai keluarga ku pun gak tau Mereka keluarga ku tuh cuma Tahunya aku ke apartemen Aku mau tinggal sendiri Aku jadi rebel Gitu ya setelahnya Lalu gak Sebenernya aku lagi pengobatan disitu Jadi yang datengin cuma tiap hari tuh kayak Tiga temen yang Bener-bener tiga temen Tiap hari yang datengin aku Ngeliatin aku gitu Baik-baik aja apa enggak gitu Itu aku yang kayak Yaudah aku tutup Semua dari lu Dan Sampai temen-temenku Yang di luar Pada ngomong gini Kat lu gila ya tiap hari Di kamar mulu Gak pernah Ya gak pernah Gak tau waktu itu Aku lagi kenapa-napa ya Lu gila ya tiap hari Di kamar mulu Main mulu sama anjing Kayak Aku mau cerita Mau gimana ya Kayak Kamu ngerasa sedih Yang berlebihan Enggak sih Bukan karena Sedih berlebihan Aku mau ceritanya Aku bingung kak Lu ngerti gak ya Perasaan apa yang gue rasain Kayak gitu loh Itu sih Tapi yang buat lainnya sih Kayak enggak Gitu loh Tapi kalo sekarang kan kayak Udah bodo amat lah Aku udah gak mau tau lagi Lu bisa ngerasainnya udah bagus Ngerasain juga gak apa-apa 2018 Kamu minta pertolongan Tapi di 2021 Kamu Ada hubungan yang toxic lagi Oh udah Aku udah mulai Sembuh lah Waktu di Pokoknya Pas di corona happens Itu Kan semua orang merasa kayak Oh ini 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 You're ever and everything Blah 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 Enggak buat aku itu hal yang sangat bagus Aku happy banget Karena aku jadi gak ketemu orang terus-terusan Dan gak disuruh-suruh Enggak disuruh-suruh Enggak yang harus Kayak Gua harus ngikutin orang kayak gimana Aku juga jarang main HP Karena Dan aku ngeliatin orang yang kayak Misalnya They pass away Gara-gara itu Aku stress loh kak Jadi aku jarang main HP banget Aku main Aku gak pengen liat berita Kalau ada yang pass away Ya udah pass away Terus kalau temen deket aku yang tau Yang kayak papanya meninggal Atau dia yang meninggal Aku cuma kayak Say Condolence aja Gitu apa Tapi terus udah gitu Aku udah ngalami kecampur Kamu gak ingin ikut merasakan Gak ikut merasakan Jadi aku bener-bener Disitulah Bener-bener aku taruh benteng Aku sekeras-keras mungkin Gitu loh Dan disitu aku merasa Sangat baik Habis dari situ Aku tidak pernah Dari habis 2020 Itu Aku belajar untuk Tidak minum obat lagi Tidak belajar untuk tidak minum obat lagi Aku stop Dan aku gain weight waktu itu Gain weightnya gila-gilaan kak Gain weightnya gila-gilaan Terus aku kan Tapi emang gak ada kepikiran Untuk syuting dan apa ya Waktu itu Karena aku udah Santai aja lah Iya santai aja gitu lah Santai banget Bodoh amat Terus Udah gitu Tiba-tiba mulai 2021 pertengahan Apa Maret gitu Ya syuting lagi udah Tapi gue ada geng Nanti gimana nih Gimana gue Yaudah Tapi ternyata ada juga Yang mau menerima kan kak Emang perannya harus gendut Gini-gini Yaudah aku syuting Tapi aku mikir Enggak Karena gue syuting balik Gue harus kurusin badan Aku berusaha kurusin badan Tapi Susah banget Parah Karena Aku cek ke dokter Ke apa Ternyata Memang Kan aku Punya hormon Yang Sedikit berantakan Karena aku Minum obat kan kak Hormonku jadi berantakan Hormonku berantakan Vitamin D ku kurang Terus udah gitu Aku kurang gula darah Banyak lah Gara-gara PTSD dan BPD Dan segalanya itu Jadi Disitulah aku belajar Untuk yang namanya Punya pola hidup sehat Pas aku lagi belajar Belajarnya Punya pola hidup sehat Ketemulah sama cowok Ini satu Dan itu kan Umur aku udah 26 ya Umur aku udah 26 Dia datengin aku Dia cuma Dia datengin aku Itu waktu aku lagi kerja juga kak Aku lagi kerja di Bali Aku lagi kerja di Bali Dia datengin aku Dia bilang katanya Gue suka sama lo Gue pengen nikahin lo Gue disini Niat pacarin lo Cuma buat nikah Bukan buat apa-apa lagi ya Dia ngomongnya serius Jadi aku yang Aku yang disitu yang kayak Sudah menganggap serius Sudah pasti Oke Kalau gitu kita pacarin segalanya Tapi ternyata orangnya gila Orangnya gila Karena aku udah yang kayak Baru pacaran Seminggu sama dia Aku udah stress gitu kak Kenapa? Ada aja tingkah aneh-anehnya Tapi dia Abusive physical juga? Mental Mental Diapain kamu? Dikatain Disekap pernah iya Dikatain iya Disekap sama dia Karena dia gak mau putus sama aku Dikatain iya Terus Distalk Distalk sama dia Distalk itu gila-gilaan Tapi terus dia fitnah Aku ke orang-orang Biar semua orang menjauh daripada aku Jadi aku jadi punya diazmi doang Tapi karena temen-temen aku Sudah tahu kehidupanku yang dulu Yang apa Mereka gak percaya sama cowok ini Kamu dibilang apa? Dibilang katanya aku yang gila Dia kan nanti tahu Aku punya mental illness Jadi dia bilang Dia tahu yang gila Dia tuh yang gini-gini Jadi kan jangan temenan dia sama dia Segini Ya kalau Lu suruh temen-temen gue Jangan temenan sama gue Lu jangan pacar sama gue Kan gitu aja ya Nah lu kadang-kadang Orang ubud tuh Jadi dia Jelek-jelekin kamu Tapi dia sendiri gak mau diputusin Iya gak mau diputusin Nangis Kalau mau diputusin Tapi dia selingkuhin kamu juga Oh iya Dia selingkuhin aku juga Dan selingkuhin aku sama istri orang Aku moralnya tinggi banget ya Kayak ya Bukan aku bilang aku moralnya tinggi banget Tapi kamu punya lah Batasan nilai Iya jadi aku pas denger dia seling ngomong istri orang Kamu taunya dari mana? Istri orang yang ngomong sama aku Karena istri orangnya bilang katanya Kamu harus putus sama dia Karena dia milik aku Aku disitu yang kayak Dan istri orang itu orang Bali juga loh kak Aku tidak mengingatkan orang Bali Tidak Tapi kenapa ya ada orang seperti itu Aku cuma yang kayak Terus cowok kamu ini ngaku? Ngaku Karena udah ketahuan basah Tapi dibutusin gak mau? Gak mau Diputusin gak mau Temen-temennya akhirnya semua buka suara Kedepan aku Ngomong sama aku Dia udah gini kat Gini 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 Aku yang kayak Oh shit gue salah pilih laki Gitu Dan sebenernya ada beberapa hal lagi sih Kayak Waktu itu sempet Ada Ketika aku disekap sama dia itu Aku kepikiran untuk mati aja Daripada aku harus Kayak nafas Ini kak Ini makanya Aku gak tau ya kenapa orang Ada gak ya orang yang berpikir kayak aku itu masih 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 penasaran aku sampai sekarang Gitu loh Tapi kan aku gak mungkin nanya sama orang Itu aneh gitu loh Karena waktu disekap Itu sama dia Aku ada tidur Aku susah banget tidur Jadi akhirnya aku bisa tidur Karena aku ketakutan gitu loh Tidur ketakutan Dia juga ketakutan Aneh banget lu yang sekep gue Lu yang ketakutan gitu kan Dia ketakutan Aku ketakutan Aku tidur Tiba-tiba Aku dibangunin Jadi aku Dia tinggi banget Tingginya 188 189 Aku lupa Dia tinggi banget Setengah bule Dia tarik badan aku Aku yang kecil Pendek banget ya kak ya Ditarik aku begini Sampai aku kayak Daging Kata gak sih Daging disualayan Yang kayak Aku kayak Siongkok ini Aku baru dibangun Kenapa ini Kayak gitu Aku dibentak-bentak Dimarahin Aku bilang Penghancur hidup lah Apalah Inilah Itulah Terus Dijatain Wah disitu langsung Mungkin trauma kali ya Trauma muncul Langsung kayak Aku langsung cari Gimana caranya Aku mau mati Aku cari disitu Semua Pokoknya yang bisa bikin Aku mati Gimana caranya Akhirnya Pokoknya yang terakhir itu Aku ketemu Ada botol beling Aku pecahin botol belingnya Aku ambil belingnya Aku Sat Dia ngeliatin aku Dan disitu Aku sadar Orang ada sakit jiwa Karena dia cuman Enggak Kalau dia cuman ngeliatin Mungkin dia shock kali ya Itu pemikiran aku Dia enggak Dia senyum Dia ke kamar mandi Dia juga sakit gigi Terus ditarik tangan aku Yang aku sayat-sayat gini Ditarik gini Aku gini Aku bilang Lepasin Aku bilang Gitu amin nangis-nangis Lepasin Buka pintunya Aku terektak Daerah aku Di mana-mana Dan itu Dia cerita ke temen aku Jadi Jadi itu kejadian asli Beneran ya Itu temen aku Denger pas cerita dengeran itu Dia marah Sama cowok ini Kenapa lo gak tolongin Kenapa lo gak bawa ke rumah sakit Digituin Dia ceritanya Nadanya gimana Dia ceritanya Aku takut Nanti aku dibunuh sama dia Kamu pikirin Eh Daerahnya udah dimana-mana Dia udah sayat-sayat tangan Gitu-gitu Jadi pengen minta Di temen aku Ngebelain dia Tapi temen aku Malah marah sama dia Iya Dan awal aku gak cerita sama temen aku Kak Dia cerita pakai Dia tahu ya Iya Dia gak cerita sama temen aku Aku gak cerita sama temen aku Malah Aku gak cerita sama temen aku Malah aku Ya habis aku sayat-sayat itu Dia yang cerita lah Sama temen aku Saat itu juga Waktu aku lagi Udah berdara-dara Aku tangan Aku lari dari hotel Hotel di Ubud gitu Aku lari dari hotel Aku cari taksi Aku cari grab Aku masuk Terus udah gitu Aku masuk Aku lupa Aku bawa apa aja Itu aku udah lupa Aku udah lupa Aku gak inget Kayaknya mungkin aku bawa koper-koperku Dan semuanya aku bawa deh Kayaknya gitu Aku bilang Gue gak pernah nginjek lagi Tempat apa yang lo injek Aku bilang gitu Dan emang bener sih Ambil salah kalah aku lakuin Semua tempat yang di injek Aku tidak injek lagi Gak pernah ketemu lagi sama dia Enggak Aku tidak mau Kalau ketemu aku yakin banget Akan aku hancurin Karena dia bikin aku teroma banget Ya itu Terus udah gitu Aku ternyata itu Aku gak nyadar Aku telponin semua temen-temen aku Waktu itu Aku telponin temen-temen aku Temen aku tidur Itu kan pagi-pagi Subuh-subuh ya Aku gak sadar aku mau melakukan itu Terus temen-temen aku Semua yang kayak Ketih kenapa kok telponnya Berkali-kali Sampai 10 kali Mereka cari telpon aku doang Terus sasa-sasa aku angkat Mereka bilang Kenapa ket Gue mau ke bandara Sekarang aku beli tiket Aku beli tiket Dan ngasih berdarah-darah Masih Ngasih berdarah-darah Terus video call Gitu-gitu Terus dia Kenapa lo gini-gini Ya aku cerita Gitu Tapi sampe mulutnya tuh Masih begeter gitu Katanya muka aku pucat banget Mereka yang ceritain ya Muka aku pucat banget Aku lesu Sampe ngomong Itu kan pun susah Terus mereka bilang Terus aku ngapain Aku begini Aku gitu Terus mereka langsung kayak Langsung kayak panik gitu Langsung kayak Stop Suruh stopnya Ngomong Ket aku digrapnya Mana sih abangnya Aku kasih ke abangnya Terus abangnya juga yang kayak Loh nih nih Harus gimana Ke bandara atau gimana Gitu Enggak yakin Gak mau ke rumah sakit Aku bilang Enggak pak Maunya ke Bandara Mau pulang Aku bilang gitu Ingatnya nangis lagi Karena Pemikiran aku waktu itu kayak Gue pokoknya mau pulang Ke rumah gue Gue mau ketemu Amor orang tua gue Gue mau gimana caranya Gue cari tempat The safest place for me And the safest place for me Is my family Waktu itu aku Aku mikirnya kayak gitu Jadi bener-bener aku pengen ya Kayak Gue mau pulang Gue mau nyari nyokap gue Gue mau gimana pun caranya Gue harus ketemu nyokap gue Terus dia gitu Ya udah lah temen aku koordinasi gitu Sama Abang Grabnya Ngomong gini terus Berhenti di Magdi Magdi Kuta Aku inget Kejadian itu Berhenti di Magdi Kuta Si abang Grabnya Disuruh nunggu disitu Temen-temen aku jemput Aku dibawa ke rumah sakit Aku dibawa ke rumah sakit Aku inget kejadian itu Tapi abis itu Dari musik aku udah Nggak inget kejadian apa-apa Karena katanya abis itu Aku Dibawa pergi kemana Aku langsung Tidur gitu Bener-bener tidur Sampai malem Sampai nggak makan Nggak apa Nggak gimana Caranya Pas bangun itu Cuma mereka suruh bangun Kayak Ayo mandi Makan Terus aku ngeliat Tangan gue diperbanding Banyak banget Kayak gitu Kayak yaudah deh Pas Liat tangan diperbanding Itu tuh kayak Udah pasrah kak Mau ngomong juga apa Susah juga apa Jadi Terus baru Oh iya Inget tadi kejadian Kayak gini 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 Gitu loh Kayak Yaudah lah Kayak Mau gimana lagi Gitu Tapi cowok terus Contact aku Terus Terusan contact aku Terus Terusan contact aku Sampai Aku bisa Wah Aku akhirnya Dihubungin terus-terusan Sama dia Aku stress Nah itu dia Aku turun langsung 12 kilo Dan aku pikir tuh kayak Wah jangan-jangan Gue bentar lagi Mau mati nih Gara-gara gue turun Berat badan Dan aku tuh Gak sadar Kayak behavior aku Selama dia contact aku Kayak gimana Yang cerita tuh Orang-orang Dibilang gitu Dan waktu aku yang Nangis-nangis di video Yang aku Itu yang kakal lihat itu Itu tuh Aku tuh gak ngerti Aku kenapa juga Aku gak tau Kayaknya itu trauma aku Itu Dan Aku gak rasa itu Dia mau bunuh aku Dia mau bunuh aku perlahan Itu yang aku pikirin Dan untungnya Dia jauh dari aku Dan aku lagi dijagain Sama temen aku Jadi aku gak bisa Ngapa-ngapain Gitu Jadi aku gak bisa Ngapa-ngapain Jadi yaudah Jadi aku gak Jadi aku gak terjadi apa-apa Cuma bikin video itu doang Ada yang menemani kamu Melewati trauma itu Iya bener Jadi Pas bikin video itu Impulsif Impulsif Aku cuma kayak Peng ngasih tau orang-orang Intinya sebenernya Yang pengen kasih tau Kalau gue mati Gara-gara ini orang ya Kayak gitu Ya yang aku pengen mati Gara-gara ini orang ya Yaudah kayak gitu Istilahnya Dia masih suka Nelfon sama Udah gak Akhirnya terakhir kali Itu gara-gara aku udah Aku sih memang Tidak cinta sama dia Tapi karena aku pacaran Sama dia Karena aku kepikiran Karena I wanna have a future A good future And with you Maybe I have a good future Gitu loh Tapi ternyata I don't have that Gitu loh Kayak Apapun yang gue Apapun yang dikasih cowo normal Gak dikasih sama dia Aneh banget Gitu loh Jadi disitulah aku Ngerasa Dan aku di Kayak Itu kan abis Sekep itu Dan segalanya Aku ngerasa balik lagi Jadi kayak jaman dahulu Gitu loh Aku tidak ada harga diri Aku wanita yang tidak berguna Aku Pemikiranku Kayak Pokoknya gue tuh manusia Yang gak berguna Di hidup ini Yaudah Jadi aku akhirnya Ngerasa depresi lagi Stress lagi And shitty lagi Ulang Aku tadinya gak mau ke dokter Harus ke dokter lagi Jadinya Harus ke dokter lagi Jadinya Minum lagi obatnya Ulang segalanya Dan aku gak sadar Sampai mama aku sendiri Yang ngomong Nyadar gak 80% hidup kamu Kamu cuma tidur doang kerjaannya Tidak ada kamu bangun Kamu bangun Cuma buat makan Sekali kamu tidur lagi Kamu main sama anjing kamu Kamu tidur lagi Terus aku kayak Hah Masa sih Kayak gitu Aku gak nyadar Kayak sama sekali Bener-bener gak nyadar Kalau itu ternyata Aku melakukan itu Selama setahun Dan itu Dan itu Setelah Dia kontak aku terus Selama setahun itu Dan Aku stop Itu adalah ketika Aku bener-bener yang kayak Udah Tau dia selingkuh Dia apa Apa-apa Akhirnya aku post Instagram tentang dia Aku post Instagram Tentang dia Karena Memang ketakutannya Dia adalah Dia kan model Tapi juga pengusaha Dia ketakutan adalah Harga diri dia jatuh Ketahuan Image nya jelek Ternyata sejelek itu Gitu kan Dan Sejak dia jadi model Kan dia jadi Kenal-kenal beberapa artis Dan juga model-model yang Dari IMTM lah Terus model-model dari Wins model lah Gitu-gitu Ya gitu lah Dia masuk ke Wins juga Gitu-gitu Dari situ lah aku kayak Dia mulai sombong Mulai makin Nyiksa aku Karena dia berasa Dia makin keren Aku makin turun Berat badannya Akhirnya Disitu aku meledak Ada saatnya Satu Ketahuan Dia sambil bikin Perjanjian digital Sama aku Dia tidak akan melakukan Ini lagi Ini lagi Ini lagi Kalau memang Dia mau balikkan Sama aku Eh baru seminggu Dibikin perjanjian digital Dia lakuin lagi Ketahuan sama aku Memang Tuhan Sudah memberikan kali ya Tidak boleh sama dia Ketahuan lagi sama aku Aku langsung post Semuanya di Instagram Dia pikir aku tidak berani Di akhir Di sekitar bulan November 2021 Oh tidak Di 2022 2022 Kan aku Itu Aku baru pacar 2021 yang November itu Itu aku baru pacar Nama dia berapa bulan Berapa bulan gitu Terus dia masih kejar-kejar aku terus Jadi setelah kamu disekap Kamu sampai Berdarah-darah itu Kamu masih Kontek kan Masih kontek kan Aku juga bingung Itu kenapa ya gitu loh Tapi terus udah gitu Akhirnya kan ketemu sama orang-orang yang juga Begitu juga Sama aku Dan apa Dia bilang katanya Enggak ini orang punya Narsistik personalisi sindrom Apa Oh gue juga pernah pacar Sama psikopat Kat Dia bilang katanya Ya gue pernah juga pacar Sama narsistik personalisi sindrom Terus temen-temenku Yang psikologi Semuanya Aku kasih tau Dia suka kayak gini 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 Wah Kak Dia juga kalau aku bisa ceritain Dia gila banget sih Kak Aku misalnya lagi Nyetir sama dia Nyetir Misalnya ada orang gendut Di pinggirian Dia bisa gini Orang gendut tuh harusnya mati Mati Gak boleh hidup Mereka tuh gak Mereka tuh gak pantas hidup dunia Di bumi Yang pantas hidup di dunia Itu cuma orang-orang cantik Dan cakep Aku misalnya kayak Ini maksudnya apa ya Gue ketemu sama setan Apa yang ngomong bisa begini Terus dia bisa gitu kak Bener-bener Kita lagi jalan lewat gitu Bisa dia lihat Menurut dia tuh orang tuh jelek Atau bayi lah jelek Gitu kak Jelek banget tuh Bayar Sengah pantas hidup Kak Mana ada orang Normal Begitu iya gak sih kak Tapi kamu dibuat susah Untuk keluar dari Iya susah banget Gila aku udah ganti nomor Udah berapa kali Dia bisa tau nomorku Dia ganti nomor-nomor Nomor-nomor Sampai kadang-kadang Aku lagi Waktu itu lagi party lah Sama temen-temenku lah ya Udah Udah gak di konteks sama dia Ada hampir sebulan Apa tiga minggu Aku nge-nge-nge Yes gue lepas Kayak gitu Kita party atau apa Pas lagi party Aku mikir Ini siapa nelfon malem-malem Aku angkat ke luar Wah suara dia Aku langsung Kakak tau gak sih Langsung yang kayak Blat Yang dari blat Dari kepala Terus turun ke bawah Langsung kayak Zeret Aku merasakan itu Langsung kayak Kayak orang merinding gitu Kayak Kayak Ya orang di Terror tuh gimana sih Kak Ya kayak gitu Akhirnya ya Ya udahlah Saat terus Aku gak pernah marah Tapi Waktu itu Ada yang ketahuan dia selingkuh Sama istri orang Dan aku Awalnya itu mikir kayak Oh istri orang Mungkin dia janda atau apa Ternyata gak punya anak Umur 4 tahun Atau 5 tahun Aku lupa Cewek Namanya mirip sama aku Terus Sama suaminya Itu masih yang kayak Sexually active Kak ya Maaf ya Aku diceritain bahkan sama Keluarga istrinya sendiri Eh keluarga istrinya itu Masih sexually active Tidak ada niat untuk Yang namanya Bercerai Terus udah gitu Aku tanya Sudah berapa kali sering Menginap di tempatnya Itu Sering banget Sampai dibayarin Grab Kalau seandainya Kalau seandainya Mobil dia lagi rusak Dikasih duit gak Enggak Dan disitu Moral aku tuh Aku pas denger Dia punya anak Plok Langsung gini kayak Gue gak bisa Masa depan gue fix Kacau deh Kalau sama lo Maksudnya Kayak Ini nanti nanti Karma nya kena anak gue Kalau gue sama lo Atau enggak Gue yang begituin Lo lagi nanti Tapi gue Digituin orang lain lagi Jadi kayak Udah deh Aku disitu bener-bener marah banget Aku ngomong sama dia Apa-apa-apa Dia minta maaf Aku sudah tidak mau maafin Aku bilang Gue pos Sekarang juga Dan itu baru dia berhenti Habis itu dia berhenti Dia block Aku di semua tempat Tapi Di beberapa nomorku Dia tidak block Nomor kerja aku Dia gak block Dan segalanya Tapi Kamu masih suka ke trigger Masih suka ke trigger Aku liat orang Kalau selingkuh itu Aku ke trigger Aku liat orang selingkuh Aku masih kayak Aku bisa kayak Tapi yang kayak Bukan ke trigger marah ya Ke trigger pengen jahat Jadi Ke trigger pengen jahat Gue cepuin loh nanti Aku kayak gitu Otaku Tapi aku gak melakukannya Aku cuma Aku tahu lagi Masih bisa kontrol tuh ya Iya aku masih kayak Oh enggak Itu bukan urusan gue Cuma Gak tahu aja lo Gue cepuin Hanya pada saat marah aja Yang kadang masih suka Tapi aku gak melakukannya Aku tidak melakukannya Hanya itu tadi yang kau bilang Ketika marah Pengen Oh itu yang masih Iya Jadi kalau aku di betray Kan Di selingkuhnya juga Kita di betray ya Kayak Itu juga salah satu Pokoknya Segala hal yang berbau Betray gitu Aku gak bisa tahan emosi Tapi kamu belum melepaskan itu Ke si cowok ini Kan kamu di betray Udah sampai marahnya Udah 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 banget Sampai aku posting Dan segalanya Mukanya Dia aku posting Mukanya Instagramnya Aku posting Dan segalanya Aku gak tahu Orang ada yang temenan Sama dia Mungkin teman-teman modelnya Dia baca apa Aku gak mau tahu Itu bentuk marahnya Dan sebenarnya Pengen banget Aku datangin ke Bali Dan teman-temanku Pengen juga Cuma Karena dia juga Melakukan Beberapa hal Yang tidak layak Untuk dianggap manusia Ke teman-teman aku Cuma Habis itu ya Tiap kali teman-teman Aku bilang ke teman-teman Ayo gak keb Cari orang nih Cari orang nih kita Atau gak kita aja Yang ngakuin Ayo-ayo gitu Terus Aku langsung bilang Jangan-jangan Kita nanti masuk kantor polisi Jangan Bayar kantor polisi mahal Gue udah pernah Aku bilang gitu Jangan Jangan Aku bilang gitu Pengen sih gue Cuma jangan Aku selalu ngomong kayak gitu Sama teman-temanku Mereka kayak Iya ya Apa kita cari orang aja ya Itu kalau tiap kali aku ke Bali Pasti ya teman Gak mau ketemu sama si Uput Gue panggilin nih orang Gitu Kita hancurin aja mobilnya Kayak gitu Jangan Jangan CCTV aku ulang gitu Jangan Itu jadi bahan bercandaan sih sekarang Bukan jadi yang itu lagi Cuma Gue gak menakutkan lagi Udah gak menakutkan lagi Cuma kalau orang sebut namanya dia Cuma aku juga kayak Ketawa aja gitu sekarang Kalau dulu tuh kayak Dengar nama dia aja langsung kayak Alhamdulillah mendidih Yuk beli tiket Yuk ke Bali Langsung kayak gitu Sekarang udah mulai Sekarang udah enggak Sekarang udah enggak banget Kamu kalau liat foto ini Oh itu aku Narsis banget Lucu banget Gemes Iya masempat posting juga foto Masa kecil Terus captionnya adalah Apa captionnya bunyinya Oh I love you so much Kepi We survive Oh iya Ini juga nangis Mana lagi Iya Iya Aku mulai Melakukan Self appreciation Appreciation itu Baru kayak Tahun lalu dan tahun ini sih Sebelumnya aku Tidak pernah melakukan itu Aku selalu melakukannya Kayak Ke teman-teman aku doang Karena kan Aku ngerasa kayak Thank you Gue punya mereka Gitu yang kayak Selama gue ngelewatin Masa gue dari Anak jalanan Sampai sekarang Itu udah mereka Gitu loh Jadi kayak Aku selalu kayak Melaku Ya do everything Yang aku appreciate Adalah mereka Tapi Dokterku Yang menyadarkan aku sih Sempet Dia ngomong gini Kamu selalu kayak Appreciate orang Dia bilang katanya Kamu Post mereka Kamu kasih mereka kado Kamu kasih mereka ini Pernah gak kamu ngelakuin itu Sebut diri sendiri Terus aku kayak Iya deh dong Kayaknya saya pernah Gini-gini Apa coba Tapi kalau dipikir-pikir Kurang gitu loh Kayak Kamu masih mikirin kan Apa Kata orang-orang Masih aku bilang gitu Kalau mereka suruh Kamu kayak gini-gini Kamu masih kan Kepikiran Masih Kamu harus lebih bodo amat lagi Do what everything That you want Dia bilang katanya gitu Terus aku kayak baru Disitu nyadar kayak Oh iya ya Do everything That I want Terserah lo mau apa Terserah lo mau kayak gimana Selama lo happy Lo gak nyakitin orang lain Bukan lo yang mulai duluan Do everything That you want Protect yourself Iya protect myself Dia bilang katanya Protect yourself Bener kak Itu yang dia bilang juga Protect yourself Ya udah Gitu loh Kayak Terus aku disitu kayak Iya ya Bener ya Dan dari situlah Aku mulai belajar Aku kan sempat tinggal Di Bali juga ya Dari situlah Aku mulai belajar Kalau di Bali kan kakak tau ya Hidupnya mereka adalah yang Legowow Hidup Ber Satu sama lain Gotong royong Jangan buat masalah Dan segalanya Aku belajar juga Dari situ ketika Aku tinggal di Bali Aku Kepura-pura Padahal Bukan karena itu Tapi cuma kayak Buat dengerin Kayak Apa sih namanya Mengkunya ngomong Kasih aku nasehat Apa segalanya Aku dengerin kayak Iya ya It's Kayak Terus kayak Orang-orang yang Juga spiritual-spiritual Pada ngomong gini Teneng aja lah Dia bilang katanya gitu Universe love you Dia bilang katanya gitu Kalau ada yang jahat sama lo Karma yang kasih Karma baik Karma buruk Mereka yang bakal bales Dan mungkin itu karmanya Lo juga lo gak tau Jadi ya Do everything that you want Asal jangan pernah nyakitin Orang lain Dan itu yang aku lakukan Nyakitannya sekarang Jadi bodo amat Aku selalu yang kayak Ya bodo amat Selama lo gak Senggol gue duluan Gue gak akan Senggol lo Aku secara Dibilang kayak gitu Jadi ya Oke lah Oke Kamu mulai Merubah diri Berproses menjadi Seperti itu ya Iya Dan Dan semua teman aku Udah bilang sih Aku seperti itu Jadi mereka selalu bilang Kat ku kok kaya lo mati Aku bilang sama mereka Balik Balik gitu loh Kayak Gue kalo kaya lo mati Aku kan juga punya Teman-teman yang kayak Survive from Mental illness kan Itu selain cerita Dan segalanya Ada yang pernah keguguran Gara-gara keguguran Dia jadi kena mental illness Karena ya iya kan Begitu-gitu Sensitive ya kayak Gitu mereka cerita Gue lo penuh banget Sama anak Gini-gini-gini Sampai nangis Apa gitu Kayak Aku misalnya I don't understand that Tapi kalo gue yang jadi lo Gue mati Lo sih abad banget sih Bisa sampe yang kayak Survive dead Aku bilang gitu Dia bilang Enggak Kat Dia bilang gitu Gue jadi lo Gue mati Terus katanya Yaudah Makanya gue gak dikasih Kayak lo Kalo enggak gue mati duluan Aku bilang gitu Jadi kita yang kayak Saling support sama satu sama lain Sih jadinya Dengan bahasa yang seperti itu ya Iya Tapi dalam bahasa yang Kalo temen ngomong Lebih santai lagi lah kak Cuma ya begitu Ini juga kita liat di postingan kamu Kamu mulai apa ya Semakin Religious gitu Kita liat Ya agak Apa ya Bukan bukan religious Tapi sih Dari gereja Oh kalo dari gereja Dari dulu Dari dulu Sekarang lebih Ada perubahan Lebih Lebih dekat lagi Atau enggak sih Sebetulnya Atau biasa aja Aku sempet Merasa stuck Aku dulu Aku kan emang Menurut aku Untuk hal yang berbau agamis Gitu ya Tidak usah disunjukin sama orang Karena itu kan Personal journey Personal journey aja ya Personal journey aja ya Orang-orang tuh Selalu bilang kayak Lu kasih gak punya Tuhan Kayak gini Tapi orang yang kenal aku Tau aku kayak gimana Itu personal journey aku aja Dan sempet dimana Aku tuh ngerasa Aku stuck Aku stuck banget Gitu Kayak Tuhan tuh lu mau apa dari gue Kenapa gue stuck Kayak gini Gue udah ngelewatin ini Udah gue sembuh Gue ngelewatin lagi Sembuh lagi Iya Aku sekarang sih Bukan bilang sembuh Gue udah mau Sembuh sembuh Tapi kok kayaknya Gue gak ada perubahan Yang lebih naik lagi Aku bilang kayak gitu Sampai temen-temen Gue udah bilang gini Kan aku udah pernah bilang kan Kayak Itu berapa minggu lalu lah Aku bilang gini Lo liat semua ya Gue bakal lebih glow up Daripada sekarang Aku bilang gitu Gue bakal cantik banget Luar dan dalam Aku bilang gitu Terus ketenang lagi Apanya lagi yang mau Lu glow upin Kurus udah Kerja udah Ada duit juga udah Dia bilang katanya Lu mau kemana juga gampang Mau beli apa juga gampang Apalagi yang lu glow upin Aku lah memikir Iya juga ya Apa Jadi itu yang bikin aku Stuck sekarang Itu yang bikin aku Stuck Sebenernya itu lagi Pergumulan aku sekarang Apalagi yang bisa Membuat kamu naik lagi Iya Dan aku tidak mau Tentang lelaki Tidak mau It's not about guys It's not about human Another human Aku gak mau Attach diri aku Sama human Gitu loh Ini harus tentang diri aku sendiri Jadi aku masih Pergumulan aku sekarang Itu adalah Aku gak tau Aku harus apa lagi Glow upnya Gak mungkin dong Tiba-tiba aku Pindah agama Terus aku pake hijab Gitu kan gak mungkin ya kak Itu namanya Aku bukannya glow up Aku malah Membuat jernih baru Yang harus aku pelajarin lagi Lagi dong Gitu Iya kan jernih orang beda-beda Iya jernih orang kan beda-beda Tapi kalau begitu lagi Mulang lagi dari awal Aku kayak Eee Gak Aku harus melakukan sesuatu Improve diri aku Jadi aku gak tau apa Jadi aku sekarang Aku sibuk sama dengan Kerjaan-kerjaan aku aja Pokoknya I do everything This Yang penting aku seneng Aku happy Aku gak Aku gak bikin Orang lain sakit Aku Apa sih Bisa menyenangkan Orang tua aku Dan keluarga aku Yaudah Aku lakuin aja dulu Tapi Tuhan Kedepannya mau apa Yaudah biarin aja Tuhan mau apa Dan kamu akan melindungi dirimu sendiri Iya itu udah pasti Itu udah pasti Itu kayaknya udah Out of context Banget udah yang gak bakal Aku omongin ke orang Tapi kalau Orang liat aku Dia pasti bakal bisa liat itu Dan Banyak banget yang bilang Kayak gitu kakak aku Mereka bilang katanya You're too dominant Jadi kita gak Aku pernah putus Sama satu Pernah putus sama cowok Gara-gara bilang Kamu dominant banget Aku takut Padahal aku ngapa-ngapain Aku cuma kayak Kayak gue ngapa-ngapain Iya cuman kamu kayak Terlalu confidence Dia bilang katanya Kamu dominant banget Sampai kamu Kayaknya pernah Aku Di hong gitu Maksudnya ya Tintin gitu sama orang Padahal lagi macet Aku marah Aku keluarin mobil Ngapain sih Gitu Oh gak jalan juga Di depan Aneh banget tuh ya Aku gituin Terus dia kayak Eh Kenapa kamu harus marah Ganggu Aku bilang gitu Di belakang mobil kita Lagi langsung Mau aku ikutan marah Gak usah Aku bilang gitu Aku bisa sendiri Dia langsung bilang Aku takut sama kamu Kamu terlalu dominant Habisannya aku diputusin Kalau dulu kamu suka Nyimpen Nahan-nahan Cukainya seri aja Sekarang gak apa-apa Kamu akan omongin Iya Sekarang aku akan omongin Sekarang aku kalau Aku tak-tak-tak-tak-tak gitu Dan aku gak suka loh Kalau berantem Dicati gak suka Aku mau langsung ketemu Lebih puas ya Enggak Jadi mendingnya ngomong langsung Daripada kita harus chattingin Karena chattingin itu kan Banyak yang kayak Salah paham ya kak Kita gak tahu Ada ada apa gitu Teleponan juga Kadang-kadang kita gak puas Ini orang sebenarnya Mempermainkan gue Apa enggak Jadi aku mending ketemu Kayak gitu loh Oke ada lagi yang mau ditanya Ini terakhir kan Ini kemarin kita undang juga Karena dia temennya Tamara ya Tamara Tiasmara Atau Ara gitu Dan dia juga sempat cerita Dia bisa memahami apa yang Paling tidak sedikit lah Dia bawa Tamara ini Sekarang lagi banyak dihujat Sama dihujat Sama dihujat itu Kamu merasakan bahwa itu Berat juga pastinya Pastilah kak Maksudnya gini Waktu papaku meninggal Aku nangkau dihujat ya kak Padahal itu papaku meninggal Kamu dihujat karena apa Ya kan abis dihujat Aku papaku meninggal itu Iya Kamu punya problem Aku ada problem kan gitu Dan orang-orang tuh ngomongnya jahat banget Kayak Pantesan bokap lo meninggal Orang lo yangnya begini Aku kayak Eh Bokap gue gak ada urusannya sama ini Kenapa lo bawa-bawa Aku kayak Gila mulutnya jahat banget Jadi ya Seenggaknya adalah Aku bisa merasakan sedikit Tapi dihujat kayak gitu Siapa sih orang mau Sembilan bulan ngadung terus Gini aja deh kak Aku lihat ada orang Kan banyak ya Anaknya Dia keguguran aja Padahal bayinya baru satu bulan lah istilahnya Lo belum lama-lama banget Sama bayi lo istilahnya Itu aja sedihnya luar biasa Bisa sampe yang Cerai Saking depresinya apa Gini-gini Gimana lagi ini anak Udah sembilan bulan Hidup sama dia Disusuin Diasiin Enam tahun bersama Tiap hari liat apa Gimana rasanya Lo dibilang bunuh anak lo sendiri Gara-gara itu Ya kecuali maknya Yang mana sih Ada sakit jiwa Gak pernah ngurusin anaknya Baru lo gituin Kita tau Sedangkan dia ngurusin anaknya banget Gak mungkin loh itu Bukan aku bilang Gak mungkin Dengan pembunuhannya Kita tidak tau Kita tidak tau Karena aku gak tau ya Kalau Tuhan mau apa Sepertinya aku kok gak tau Cuma maksudnya Dia tega melakukan itu juga Itu gak mungkin Kalau sampe dia melakukan itu Itu apa Itu pasti ada sesuatu Yang sampe Bikin dia harus melakukan itu Pokoknya jadi selama kita gak tau Kita gak bisa menghakimi orang lain Iya bener Bener Maksud aku tuh kayak gitu loh Gak mungkin Dan aku ngerasa juga Sebenernya dia gak buka Kan orang-orang ngejudge Dia bilang katanya Lo gak buka mulut Dan segalanya Blah-blah-blah Lo melindungi si pelaku Dan segalanya Lo kan gak tau kan Kali aja di deancem di belakang Kali aja di apa Di ini Gak tau Kita harus ngapain coba Sedangkan lo udah Maksudnya kayak Banyaknya udah speak up Kalau cowoknya toxic Gini-gini Nah ya kalau toxic Kenapa lo gak keluar Emang dikira Keluar dari toxic relationship itu Gampang Ada loh Orang yang sampe Berpuluh-puluh tahun Dia gak bisa keluar Dimanipulasi mulu Dimanipulatifin mulu Sampai dia gak bisa Punya temen Gak bisa apa Gak bisa nolongnya Sampai Yang kalau Bukan gimana deh Nonton film aja nih ya kak Film itu kan rata-rata itu Apalagi film-film di bioskop ya XX1 gitu Itu kan biasa Kadang-kadang Itu di Di research dulu Baru jadiin film kan kak Kan banyak gitu loh Kalau film-film psikopat Atau apa Sampai polisinya Gak percaya sama si korban Itu dimanipulasikan Sama si psikopatnya Atau apa Kita gak tau kan Ini titik Manipulasi juga apa enggak Kita gak tau loh Kenapa lo bisa jahat itu Ngomong kayak gitu It's toxic relationship Gak ada orang yang kayak Baru dua bulan Tiba-tiba langsung keluar Bahagia free gitu Gak ada Minimal aja setahun dua tahun Dan kamu ngalamin sendiri Dan kamu ngalamin sendiri Bahkan yang Gini ya Yang tidak di abuse aja Yang cuma mental And verbal aja Segitu gilanya Susahnya kok keluar Gimana lagi ini yang kayak Sampai di abuse Dia ada perasaan apa Kamu ketika Ketika mau keluar itu Dibikin apa kamu Dibikin merasa apa Oh enggak sih Dia gak bikin aku Ngerasa apa-apa Karena maksudnya kayak I do realize Terakhir-terakhir adalah It's not I'm with him Itu bukan karena I love him Tapi because I want the future Yang dia Yang dia jual ke aku Itu loh kak Ilusi Ilusi Semua illusion Yang dia jual ke aku Itu yang aku pikirin Di latak aku Dan terakhir-terakhir itu Aku baru aku Sadar dan aku marah Dan itu yang bikin aku Ngerasa aku debiteri banget Kalau kamu ditipu Aku merasa ditipu Kamu sudah berinvestasi harapan Berinvestasi waktu Dan segalanya Dan segalanya Dan kamu kalau melepas itu Kayak aduh Ini ada masa depan gitu ya Iya Gue harusnya Iya silahnya kayak Dikasih emas palsu Tapi kita gak tau itu emas palsu deh kak Jadi meskipun Kepada saat keadaan memburuk Kamu masih punya hope Iya Aku bikinnya seperti itu Cuma kayak tersanggal Itu yang bikin aku marah Dan mungkin Namanya juga seperti itu Jadi Iming-imingin apa Apa Tapi ternyata Seolah-olah ada hope gitu ya Iya Kita gak gak tau Sebenernya Jadi Kalau begitu Kamu sempat ada di titik Dimana kamu Punya harapan untuk berkeluarga Ada Sampai sekarang pun aku masih pengen Tapi kalau sekarang Lebih pengen punya anaknya Dibanding punya suami Habis kayak aku ngeliat Kenapa orang berkeluarga Punya suami kayaknya Lebih seteras Dibanding yang Single mother ya Aku ngomong kayak gitu Kayak Apa gue jadi single mother aja ya Aku sampe kayak gitu loh kak Aku sampe Konsultasi ke dokter Kayak Bisa gak Saya hamil tanpa suami Aku ngomong bahkan ke keluarga ku Mau ah hamil Tapi gak mau punya suami Aku bilang gitu Sampai keluarga ku bilang Lu gila ya Lu langkah tanya Lu sakit jiwa Lu inggituin Emang sakit jiwa Aku inggituin Kalau kembali ke masa kecil kamu Kamu tuh anak yang kayak apa sih dulu waktu kecilnya Pecicilan 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 Kamu melihat orang tua kamu tuh Apa Papa dan mama kamu tuh gimana Mendiri kamu tuh gimana Mandiri banget Mandiri tegas Mandiri dan tegas banget Dan aku pecicilan memang anaknya Dan Sebenernya Karena Papa ku tuh kepengen banget Kena kecewek Dari kecil Dia dari Bukan dari kecil Maksudnya Dia memang mengharapkan aku kecewek Jadi pas aku kan anak pertama cewek ya Sulit loh Jadi anak pertama cewek Terus Sayang itu Papa ku keseneng banget Aku inget Dia cerita Dia seneng banget Jadi Aku yang paling dijaga Dibanding semua Saudara aku Aku yang paling dijaga Dulu Tapi begitu Aku udah mulai syuting Udah mulai yang Kayak jarang ketemu sama dia Dan apa Jadi dia bisa mulai memahami Oh iya Anakku udah mulai gede Udah gak bisa lagi Yang terus-terusan dikekep Kayak gitu Jadi ya Yaudah Pada saat papa meninggal Kamu udah dimana Lokasi syuting Oh enggak Baru mau syuting Baru mau syuting Terus Tiba-tiba dikabarin Papa ku koma Aku bilang Aku terus aku ngomong Ke lokasi syuting Aku bilang Aku dateng telat ya om Aku bilang gitu Papa ku koma Nih aku bilang gitu Papaku koma Jadi aku dateng selat Bentar aku mau liatin Bentar Nanti habis itu aku baru syuting lagi Terus tiba-tiba Lagi mandi Lagi beres-beres Mau ke rumah sakit Baru mau masuk mobil Telepon lagi ke rumah Nenekku teriak Tapi kamu udah gak ada Ben nangis gitu Aku gak nangis kak Karena shock Karena gak Hah? Hah? Kayak gitu kan? Enggak Wah gak nangis sama sekali Aku gak nangis sama sekali Aku masih bisa kecanda Makanya kenapa aku bilang Aku ngerasain apa yang Bukan aku ngerasain Aku bisa related sedikit Sama Tamara Karena masih shock Iya karena masih shock Everybody yang shock itu Kadang-kadang tuh gak bisa nangis Dan aku pikir aku doang Kayak gitu Sampai akhirnya Aku ketemu sama temen aku Lagi jalan sama aku Lagi jalan sama aku Lagi makan gitu Tiba-tiba ditelepon Mamanya kena sakit jantung Meninggal di tempat Dia kaget kan Dia cuman yang kayak Ketiketik tolong anterin ke rumah sakit Yang gini Orang sakit sama lagi Orang sakit papaku Aku udah kayak Ya aku kesini lagi Aku udah kayak gitu Terus dia gitu Dia pun gak nangis Dia gak nangis Cuman yang kayak Bangun mah Bangun mah Bangun mah Cuman kayak gitu doang Dia gak nangis sama sekali Nangisnya setelah Tiga hari atau empat hari kemudian Aku nangis seminggu Setelah Seminggu Setelah Papa gak ada Iya Setelah minggu setelah Papa gak ada Baru aku nangis kayak Ih Beneran Kayak gini Oh gila Kalau ngangis segini Masih menangis Ya gitu Dia bilang Ih beneran udah gak ada Orang yang biasa Gue pulang Shooting Lagi nongkrong depan TV Minum kopi Udah gak ada Terus Kalau adeku ya Ya itulah Kalau orang meninggal Memang Pasti kan Bikin ada Ada aja gitu lah ya Yang kayak kesedihan tuh bisa bikin Orang marah atau apa Adeku jadi marah-marah terus Kalau adeku jadi marah-marah terus Dia tiap hari mengeluh Mengeluh yang kayak Ini Papin Dia tuh ngeduk disini Gini Gini Sedangkan kalau aku Sedih itu aku diem Jadi kayak Gara-gara adeku begitu Aku berantem lah sama adeku Aku pergi meninggalkan rumah Aku pergi meninggalkan rumah Akhirnya Ada sempat gak konteks sama keluarga ku Berapa bulan lah Gak konteks sama keluarga ku Berapa bulan Karena aku mikir kayak Gak Mereka harus Lewatin Grievingnya mereka sendiri Aku lewatin Grieving aku sendiri Karena Grievingnya Cara grievingku dengan grieving mereka Berbeda banget Sangat-sangat berbeda Adeku yang cewek Grievingnya juga yang kayak Dia main game doang kerjaannya Grievingnya main game doang Terus kayak denger orang berantem Dia kayak Gak mau tau gitu Bodo amat Kayak gitu Mamaku yang kayak Stress sendiri Gitu Adeku yang tiap hari marah-marah Jadi ya Dari situ lah Dari situ aku Selain ngeliat kayak Oh iya ya Pas aku sudah sadar Selesai dari grieving Ya sebenernya grieving itu Gak pernah selesai sih ya Kalau kita kehilangan orang yang sayang banget Dan itu mendadak sekali Mendadak Mendadak sekali Gak sebenernya udah sakit Cuma Waktu itu udah mulai Baik Baik Jadi makanya kaget Gitu loh Semua orang tuh kaget Gitu loh Jadi dari Kan keluarga aku berlima Gitu ya Jadi aku lihat Pas aku sudah selesai sadar Maksudnya aku sudah terbiasa dengan grievingku Aku baru sadar Oh tiap orang tuh grievingnya berbeda Beda 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 Jadi habis itu aku Dari situ juga lah Aku belajar untuk tidak pernah ngejudge orang Dari situ Itu sih banyak sih sebenernya Dari aku syuting juga Aku jadi belajar Oh itu gak boleh ngejudge orang kayak gini Di TV Dia keliatannya seperti ini Orang-orang bilang seperti ini Tapi ternyata aslinya gak begini Dia mungkin dia di TV Kayak di Instagram dia banyak banget bacotnya Apalagi segalanya gitu Pas ketemu Enggak kok Emangnya dia banyak bacot Baik Tapi apa semua yang diomongin Bener Gitu loh Jadi kayak Lu jangan pikir dia ngebacot Karena dia jahat Bukan Atau dia pengen buka aib orang Bukan Dia tuh cuma pengen Dia gak mungkin Dia gak seneng aja Dengan yang namanya sebuah kebohongan Makanya dia ngebacot Gitu loh Jadi aku jadi kayak Oh oke Tapi ada juga orang yang kayak Oh gue gak mau aku campur deh Itu urusan-urusan mereka Aku ketemu juga Akhirnya aku Dari situlah aku menilai Oh lu orangnya egois Lu orang yang tidak Lu orang yang gini 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 Cerita yang Penuh dengan rasa Wah Kalau mau berjalan hidup Maka Semua orang pasti berjalan hidup Berat gak sih kak Iya Dan kaiti Indra ini Salah satu orang yang Mencoba Untuk Ya mungkin baselinenya gitu ya Kamu bersemangat Dalam bercerita Tapi dibalik itu Kamu masih Berusaha untuk menyimpan Banyak kesedihan Aku kalau Disaingin sama orang Lu udah baik-baik aja Baik-baik aja Tapi ternyata pas aku cerita Oh Ternyata gue masih sedih Itu sih yang aku sadar Ya kayak tadi kak Tiba-tiba nangis kan Oh ternyata aku baru kayak Enggak kak lu ternyata masih sedih Lu masih butuh nih Berarti lu masih butuh Yang namanya Psikiater dan segalanya Lu jangan Lepas dulu Kayak gitu Setiap orang butuh sedih Iya True Dan itu Jadi Kayak Kalau ada orang yang Menem sedih Ini ya Ini juga baseline Yang kayak Akhirnya aku temukan Gitu loh Kayak Kita kan dilahirkan Dengan emosi ya kak Ada orang-orang Kayak memendam emosi Ada yang kayak Misalnya Dibetray sama orang Terus dia kayak Udah gak apa-apa biarin Ikhlasin 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 Aku selalu ngomong Ngapain ikhlasin Marah mah marah aja Terserah lu mau kayak gimana Tapi abis itu Jangan marah lagi Biarin baru ikhlasin Jangan dari awal lu ikhlas 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 Terus akhirnya menyesel Terus lu stress sendiri Aku dan aku selalu bilang Kita lahir tuh pake emotion Bukan emotion berarti lu marah Tapi kita itu dikasih sama Tuhan Yang namanya tuh punya emosi Punya otak Punya moral Punya cara berpikir Lakukan Cari cara terbaik Buat diri lu sendiri Gimana lu mengatur Semuanya itu Dan kasih aja liat ke orang Kalo lu emang lagi emosi Lagi marah-marah Sedih-sedih gitu loh Cuma ya kasih orang Perlu liat-liat aja Jangan Di Instagram lu lagi nanya juga Yang kayak Gue sedih banget Masa tiap kali lu nangis Lu kasih liat di Instagram Enggak Jangan Kayak gitu Intinya adalah Setiap orang Ya perlu Perlu pada saat Dia kehilangan Dia perlu bersedih Pada saat dia mendapatkan Sesuatu yang diharapkan Ya boleh Gembira Pada saat dia Punya keinginan Dan ada hambatan Dia perlu marah Dan menunjukkan Boundariesnya Iya bener Setiap orang Perlu melindungi dirinya sendiri Dan ini adalah Perasaan yang sahih Yang tidak salah Iya bener Itu Aku bilang Everybody have emotion So let them be Dan semua itu ada waktunya Jadi jangan Jangan berlebihan aja Jangan mengharap orang Untuk udah Gak apa-apa Karena setiap orang Punya waktunya Untuk Kapan dia Merasa cukup Iya bener banget Karena banyak banget Orang yang suka ngomong Kayak Aku pernah punya temen Dia pacarnya Kehilangan papanya Udah kayak Berapa tahun lalu Terus dia selalu yang kayak Papaku itu lu gini Terus nangis Dia yang kayak marah Apa sih bokap lo Lu nangis Aku malah bisa marah Dia masih grieving Lu kurang ajar ya Namanya orang Lu kalau lu yang gitu Gimana Kayak kehilangan orang Iya kayak Kehilangan siapapun deh Yang bener-bener Kayak meter setuas tuh Gak bisa Gitu loh Kita kan gak tau ya Maksudnya kayak Tingkat emosi seseorang Terus segimananya Jadi jangan Biarin Jangan Lu marahin Yaudah Lu bilangin aja Kayak Yaudah Lepasin Tapi inget ya Harus ada Batas Udah gitu aja Berapa lama bersedih Berapa lama marah Bener Kayak Indra Terima kasih banyak Untuk ceritanya Terima kasih juga kakak Untuk sharing ceritanya Untuk keterbukaannya Mudah-mudahan kita bisa Belajar banyak dari sini Kadang-kadang kita didoktrin Untuk ingat kita harus Mementingkan kebutuhan Orang lain gitu Sampai Ya akhirnya tidak balance Kita terlalu banyak Ini bukan cuma buat cewek Cewek doang Kalau cowok juga Sehingga tidak balance Akhirnya kita lebih banyak Memikirkan orang lain Ketimbang memikirkan diri sendiri Karena ada bagiannya Ketika kita sudah Bisa memprotek diri sendiri Baru kita bisa juga Memberikan bagian kita Untuk orang lain Thank you Spill the tea For men and guy Men and woman Semuanya harus Kayak gitu Oke then Let's spill the tea Terima kasih Terima kasih telah menonton!